Sayap-sayap yang terkembang jilid 66. Aku memang kecewa atas sikapmu, Kasada. Kenapa kau tempuh jalanmu tanpa berbicara lebih dahulu dengan orang tuamu? Aku sudah berbicara dengan guru. Gurulah yang datang ke rumah kirangga di payuda dan menyampaikan lamaranku. Aku juga kecewa atas sikap gurumu, lah tentu datang mengatasnamakan aku, orang tuamu. Ibu tiba-tiba nada suara Kasada pun meninggi. Ibu tidak dapat berkata seperti itu. Ibu tidak berhak merasa kecewa terhadap guru. Jika ibu sempat membayangkan sejenak, apakah aku dapat menjadi orang seandainya aku tidak berada dalam asuhan guru? Ibu tentu dapat membayangkan, kira-kira aku akan menjadi apa jika aku harus tetap berada di bawah asuhan ibu dan orang yang harus aku sebut tayah itu. Kasada tiba-tiba saja tangan ibunya telah menampar pipi Kasada. Kasada bergeser setapak surut. Sesaat ia justru tidak dapat berkata sepatah katapun. Sementara ibunya berdiri termangu-mangu sambil meremas tangannya. Sorut metunya membayangkan penyesalan yang dalam. Katanya oh, maafkan aku Kasada. Kekasaran jiwa ini masih saja tersangkut sampai sekarang dan barangkali sampai kapanpun juga. Tetapi sebenarnya lah aku sulit untuk dapat menerima kenyataan tentang hubunganmu dengan Riseng. Tanda petik. Ibu suara Kasada merendah apakah di dalam semua hal aku harus mengalah, justru karena kita sudah berhutang budi? Dengan suara sendat ibu Kasada itu berkata ketika Nyi Wiradana menyatakan memaafkan semua kesalahanku, aku merasa bahwa aku akan dapat menikmati sisa hidupku dengan tenang dan damai. Aku mengira bahwa aku akan dapat menikmati sisa hidupku dengan tenteram. Ternyata aku keliru. Ibu, selama hidup ini masih kita jalani, maka perubahan akan dapat terjadi. Selama ini aku memang berniat untuk tidak menuntut apa-apa. Aki sudah puas dengan sikap Risang dan ibunya terhadap aku dan ibu. Aku sangat berterima kasih. Tetapi apa yang terjadi kemudian sudah berada di luar batas hutang priutang budi itu. Aku tidak akan menyerahkan Riris kepada siapapun dengan alasan apapun. Tanda petik. Ibunya tidak menjawab lagi. Tetapi hatinya pecah bagaikan belanga yang jatuh di atas batu hitam. Remuk berserakan. Bibinya mendengarkan pembicaraan itu dengan perasaan yang pahit, lah berharap bahwa Kasada akan mau berpaling kepada anak gadisnya yang juga sudah dewasa. Tetapi ternyata Kasada telah mempunyai pilihan sendiri. Tanda kurang. Tetapi justru karena itu, bibi Kasada itu tidak dapat berkata sepatah pun. Jika ia ikut berbicara apalagi berdiri di pihak ibu Kasada, maka Kasada akan dapat menjadi salah paham. Kasada akan mengira bahwa ia mempunyai pamrih dengan sikapnya itu. Demikianlah, maka untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Ibu Kasada itu mengusap matanya yang basah, lah benar-benar tidak mengira bahwa jalan hidupnya yang mulai terasa tenteram itu akan membentur gelombang yang akan dapat menghempaskannya ke batu-batu karang. Baiklah ibu berkata Kasada kemudian terserah tanggapan ibu. Tetapi setidak-tidaknya aku sudah memberitahukan persoalan ini kepada ibu, sehingga ibu tidak akan terkejut jika persoalan ini akan mempunyai ekor yang panjang. Aku sekarang bukan aku yang dahulu lagi Kasada. Aku dahulu akan menjadi gembira mendengarnya, jika kau dapat menyaingi dan bahkan memenangkan satu perebutan dengan risang. Aku akan gembira mendapat tantangan suari di padang perdu, di bawah bulan purnama. Suara serigala yang menggonggong di atas bukit-bukit padas, memberikan geirah yang menyala di dalam hatiku yang haus darah. Sinar bulan akan dapat membakar nafsuku yang membara di atas landasan hitamnya jiwaku. Suara ibunya menjadi senda tetapi aku sekarang adalah perempuan yang berwajah lain. Aku mencoba untuk hidup tenteram di sisa umurku. Aku ingin melupakan hari-hari yang pernah aku jalani dengan tapak-tapak hitam bercampur dengan merahnya darah. Jantung Kasada berdesir mendengar kata-kata ibunya. Tetapi hatinya yang mengeras sudah tidak dapat diluluhkannya lagi. Karena itu, maka Kasada itu masih juga bertanya jadi, maksud ibu? Kasada, sekarang aku tidak lagi dapat mengantarmu. Pergilah lewat jalanmu sendiri. Baik jawab Kasada sejak dahulu, kita memang berjalan di jalan yang berbeda. Aku mohon diri ibu. Untuk selanjutnya ibu tidak usah mencampuri persoalanku. Persoalan yang aku hadapi sekarang adalah persoalan antara dua orang laki-laki. Meskipun demikian aku masih berharap bahwa Rizang dapat berpikir bening dan dapat menerima kenyataan bahwa Riz memang tidak memilihnya, sehingga tidak akan timbul persoalan di kemudian hari. Tetapi jika Rizang bersikap keras, maka aku pun akan mengimbanginya. Aku tahu bahwa Rizang mempunyai ilmu yang tinggi sebagaimana ibunya. Tetapi aku tidak akan pernah gentar menghadapi apa saja untuk mempertahankan hakku sendiri. Cukup, cukup Kasada ibunya menutup kedua telinganya dengan kedua telapak tangannya. Baik. Baik jawab Kasada sekarang aku minta diri. Bibi aku pergi. Kasada tidak menunggu jawaban ibunya, lapun kemudian turun ke halaman dan meloncat naik ke punggung kudanya. Sejenak kemudian terdengar derap kaki kudanya. Menghambur meninggalkan rumah ibunya yang sederhana itu. Sepeninggal Kasada, maka meledaklah tangis ibunya, seperti bendungan yang tidak dapat menahan lagi genangan air yang melimpah, sehingga runtuh berserakan. Adik sepupunya berusaha untuk meredakan tangis itu. Dengan lembut ia berusaha untuk menenangkannya. Kasada sudah dewasa berkata adik sepupunya itu karena itu, maka ia sudah berhak mengambil keputusan sendiri, lah akan dapat memilih bagi dirinya sendiri, yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Tetapi ibu Kasada itu menjawab ketika aku memilih yang buruk daripada yang baik, saat itu aku juga sudah dewasa. Tanda petik. Ada bedanya jawab adik sepupunya yang terjadi pada Kasada adalah persoalan yang sangat pribadi antara Kasada dan Risang. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan penilaian orang banyak atas sikapnya itu. Permasalahannya sangat terbatas. Sebagai mana juga Risang, Kasada mempunyai sisi kebaikan menurut sikap dan sudut pandang searah. Ibu Kasada itu menarik natas dalam-dalam. Namun ia berkata bagaimanapun juga, kami sudah berhutang budi, sambil memeluk ibu Kasada, maka adik sepupunya itu pun berkata, Sudahlah. Sebaiknya kita berdoa. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengan Risang dan Kasada. Serahkan segala galanya kepada kuasa yang maha agung. Ibu Kasada itu mengangguk meskipun isaknya masih menyesakan dadanya. Tangannya sibuk mengusap air metu yang masih saja meleleh dari pelupuknya. Angan-angannya telah menyelusuri masa lampaunya yang hitam. Penyesalan yang tajam telah menghunjam dalam-dalam di lubuk hatinya. Tetapi ibu Kasada itu sadar sepenuhnya, bahwa yang telah terjadi itu telah terjadi. Namun, akhirnya ibu Kasada itu memang hanya dapat bersandar kepada yang maha agung, yang kuasanya tidak terbatas. Tetapi yang bagi ibu Kasada agak terlambat dikenalnya. Meskipun demikian, pengenalannya yang agak terlambat itu jauh lebih baik daripada mereka yang tidak mengenalnya sama sekali. Dalam pada itu, Kasada berpacu seperti dikejar hantu kembali ke pajang. Tetapi Kasada tidak langsung pergi ke baraknya. Dengan jantung yang berdegup semakin cepat, Kasada menuju ke rumah gurunya. Gurunya terkejut melihat wajah Kasada yang tegang. Namun gurunya tidak dengan tergesa-gesa bertanya, apa yang telah terjadi dengan muridnya. Tetapi dengan sikap seorang tua, ia mempersilahkan Kasada naik dan duduk bersamanya di ruang dalam. Namun sebelum gurunya bertanya, Kasada itu pun berkata guru. Aku baru saja menemui ibu. Oh gurunya mengangguk-angguk, lah sudah mulai melihat, apa yang telah terjadi dengan muridnya. Namun gurunya itu masih juga berkata duduklah dahulu. Kau tentu haus. Biarlah aku mengambil minuman buatmu. Terima kasih guru. Terima kasih. Biarlah aku mengambilnya sendiri. Kasada tidak menunggu. Tetapi ia pun segera bangkit untuk mengambil minum ke dapur, lah tidak memerlukan mangkuk. Tetapi ia langsung minum air yang ada di dalam gendi. Ketika Kasada kembali ke ruang dalam, anak muda itu masih mengusap bibirnya yang masah. Duduklah dengan tenang Kasada. Jika kau bercerita dengan perasaan yang bergejolak, maka ceritramu menjadi kurang jelas. Bahkan mungkin ada yang terlampaui atau tersisipi angan-anganmu sendiri. Kasada menarik nafas dalam-dalam, lah memang mencoba mengendapkan perasaannya, agar ceritanya dapat jelas dimengerti oleh gurunya. Guru berkata Kasada kemudian aku baru saja menemui ibu di rumahnya. Gurunya mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia bertanya kau berceritra tentang lamaranmu atas anak kirang gadip payuda. Ya Guru, jawab Kasada. Apakah ibumu berkeberatan bahwa aku telah miwakilinya tanpa mendapat izinnya lebih dahulu? Bukan itu soalnya Guru. Tetapi ibu justru memikirkan perasaan risang. Apakah kau berceritra tentang risang? Ya, Guru. Aku bermaksud bahwa ibu tahu segala galanya, sehingga ibu mendapat kegambaran yang utuh tentang aku, riris dan risang. Bagaimana sikap ibumu-ibumi nyalahkan aku? Aku memang sudah mengira. Ibu masih saja dibebani oleh perasaan bersalah, sehingga kebaikan hati dan kebesaran jiwa ibu risang telah menindih segala macam pertimbangannya. Kita tidak dapat menyalahkan ibumu, Kasada, tetapi, bagaimana dengan aku sendiri bertanya Kasada? Maksudku, dari sudut pandang ibumu, kita memang tidak dapat menyalahkannya. Aku tahu benar, betapa besar kesalahan ibumu terhadap ibu risang, sehingga ketika ibu risang menyatakan memaatkan segala kesalahannya itu, maka beban hutang budi itu tidak akan dapat diletakkannya dari seluruh sisa hidupnya. Apakah dengan demikian, aku tidak akan pernah dapat menentukan sikap dan perbuatan bagi aku sendiri? Apakah segala sesuatunya kemudian bergantung kepada risang dan ibunya? Juga tentang memilih seorang isteri? Bukan maksudku, Kasada jawab gurunya dengan tenang aku hanya mengatakan bahwa ibumu benar menurut sudut pandangnya. Tetapi aku juga tidak menyalahkan kau. Kau tidak dapat mengorbankan segala galanya untuk kebaikan hati risang dan ibunya. Karena itu, menurut pendapatku, kau tidak bersalah, bahwa kau telah melamar Riris. Apalagi kemudian Kirang Gadi Payuda mengizinkan dan Riris sendiri ternyata juga menerimamu. Bahkan ia menyatakan bahwa ia memang mencintaimu. Hal ini penting sekali, Kasada, karena banyak perempuan dan laki-laki yang menikah tidak atas dasar cinta. Lalu bagaimana hubungannya dengan Risang? Bukankah kita belum tahu sikap Risang yang sebenarnya? Seandainya Risang menjadi kecewa, itu pun wajar pula. Namun agaknya Risang juga harus melihat kenyataan sikap Riris kepadanya. Jika Riris memang tidak mencintainya tetapi mencintaimu, maka Risang tidak berhak lagi menuntut dan menyalahkanmu. Kasada mengangguk-angguk. Sementara gurunya berkata, aku masih mempunyai kepercayaan, bahwa Risang akan dapat berpikir bening. Tetapi nampaknya tidak. Guru jawab Kasada, ia tidak mau menghadap ketika kitu menggungjaya Yuda memanggilnya. Sikapnya pun menjadi gelap. Bahkan sebagai kepala tanah perdikan Sembojan, ia tidak lagi melakukan tugasnya dengan baik. Kasada berkata gurunya kemudian penilaianmu atas Risang agaknya juga sudah terpengaruh oleh perasaanmu terhadap Risang. Tetapi segala sesuatunya masih harus dibuktikan Risang. Kita berharap bahwa antara kau dan Risang tidak akan timbul persoalan apa-apa. Jika akhirnya juga timbul bertanya Kasada. Gurunya menarik natas dalam-dalam. Bagi gurunya, Kasada bukan saja dianggapnya sebagai seorang murid. Tetapi Kasada telah melekat padanya sejak kanak-kanak, sehingga baginya Kasada sejak ia masih disebut puguh itu, sudah tidak kurang dari anak kandungnya sendiri. Karena itu, maka ketika Kasada menyudutkannya dengan pertanyaan itu, gurunya pun menjawab Kasada. Kita tidak mencari persoalan dengan orang lain. Apalagi orang yang telah berbuat baik terhadap kita. Yang telah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Yang telah membantu kita dan bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Tetapi adalah hak kita untuk menengadahkan wajah kita menyongsong hari depan kita sendiri. Meskipun demikian, sekali lagi aku berpengharapan, mudah-mudahan persoalanmu dengan risang tidak akan berkelanjangan. Kasada menarik natas dalam-dalam. Tetapi pernyataan gurunya itu telah mempertegas sikapnya, lah tidak akan mundur meninggalkan Riris, karena Riris sendiri sudah mengatakan kepadanya, bahwa ia mencintainya. Dalam pada itu, maka untuk beberapa saat lamanya, Kasada masih saja berada di rumah gurunya. Dengan lembut gurunya menasuh hatinya untuk tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil sikap, karena jika ia tergesa-gesa mengambil sikap, maka mungkin sekali ia akan melakukan kesalahan. Ya, guru jawab Kasada. Yang penting kau perhatikan adalah sikap kirangga di payuda sendiri. Sikapnya akan dapat memberikan petunjuk, apa yang harus kau lakukan. Ya, guru jawab Kasada. Nah, selanjutnya jangan bingung. Jangan memusuhi ibumu yang sudah cukup menderita karena olahnya sendiri. Pengakuannya atas segala macam kesalahan yang telah dilakukannya, merupakan hukuman yang tak terhitung berat baginya. Namun karena ia menerimia dengan ikhlas, maka pengakuan itu justru membuat hatinya menjadi tenang. Seolah-olah ia sudah berhasil meletakkan sebagian dari beban yang harus dibawanya kemana ia pergi, Kasada mengangguk kecil, lah memang tidak berniat memusuhi ibunya. Tetapi ia pun merasa sangat sulit untuk memenuhi keinginannya, agar ia mengalah saja terhadap risang. Ketika hati Kasada kemudian menjadi sedikit tenang, maka gurunya itu pun berkata kembalilah ke barakmu. Tugasmu akan dapat membantumu, mengurangi kegelisahanmu. Kasada mengangguk sambil menjawab ia, guru. Menjelang senja, Kasada memang sudah berada di baraknya. Namun wajahnya masih saja nampak muram. Dahinya yang selalu berkerut. Pandangan matanya yang kosong karena angan-angannya yang menerawang jauh. Para prajuritnya sengaja tidak mengganggunya. Mereka seakan-akan ikut merasakan kegelisahan lurahnya yang masih muda itu. Baru ketika senja turun, kilurah Kasada itu telah menemui Kirangga di Payuda. Kepada Kirangga, Kasada menceriterakan pertemuannya dengan ibunya. Namun Kasada tidak dapat menceriterakan seluruhnya kepada Kirangga, karena memang masih ada beberapa hal yang sengaja disembunyikan. Kasada berkata Kirangga bersabarlah. Kau akan dapat meyakinkan ibumu, bahwa kau tidak melakukan kesalahan. Tanda petik. Kasada mengangguk-angguk. Tetapi justru meyakinkan ibunya itulah yang sangat sulit baginya. Apalah yang diketahuinya Kirangga di Payuda tentang ibunya, tentang keluarganya dan tentang hubungannya dengan Risang dan Tanah Perdikan Sembojan, belum lengkap. Sudahlah berkata Kirangga beristirahatlah. Kau jangan memikirkan persoalan yang terjadi atas Risang berkepanjangan. Menurut pendapatku, kau tidak bersalah. Aku yakin akan hal itu. Agaknya Risang pun akhirnya akan mengakuinya. Jika satu-dua pekan Risang masih dicengkam oleh perasaan kecewa, itu adalah wajar sekali. Tetapi pada suatu saat, ia tidak lagi akan menangisi kegagalannya itu. Ya, Kirangga desis Kasada aku akan beristirahat. Aku akan mencoba untuk tidak terlalu terpengaruh oleh sikap Risang. Namun ketika Kasada kemudian meninggalkan Kirangga, maka seorang prajurit telah datang menemui Kirangga. Dipah Yuda untuk menyampaikan perintah Kitu Menggung Jaya Yuda. I. Kirangga dipanggil untuk M. menghadap, berkata. Prajurit itu. Sekarang bertanya Kirangga. Ya, Kirangga. Kitu Menggung sudah menunggu. Baiklah. Aku akan segera menghadap. Beberapa saat kemudian, Kirangga telah berada di Bilih Kitu Menggung. Seperti yang diduga, maka Kitu Menggung telah memanggil Kirangga untuk membicarakan lagi persoalan Risang di Tanah Perdikan Sembojan. Kita sudah cukup bersabar, Kirangga berkata Kitu Menggung. Kita sudah menunggu beberapa hari. Ya, Kitu Menggung jawab Kirangga. Aku sudah berniat untuk mengirim surat peringatan kepada Kepala Tanah Perdikan itu, peringatan yang pertama. Kirangga di Payuda tidak dapat mengulur waktu lagi. Karena itu, maka ia pun berkata Ya, Kitu Menggung, bagaimana menurut pendapat Kirangga-Kirangga? Memang menjadi ragu-ragu. Sebagai seorang prajurit, ia menganggap bahwa Kitu Menggung telah cukup sabar menunggu kedatangan Risang. Namun sebagai seorang tua yang langsung atau tidak langsung telah menyebabkan gejolak di hati Risang, maka ia memang merasa berat untuk mengiakannya. Bagaimanapun juga sebenarnya hati Kirangga juga dekat dengan Risang yang pernah menjadi prajuritnya. Tetapi dibanding dengan Kasada, maka Kirangga memang memilih Kasada. Dalam kebimbangan itu, ia mendengar Kitu Menggung Jaya Yuda berkata Kirangga. Betapa kita berusaha untuk mengerti gejolak perasaan Risang, tetapi aku harus tetap memegang wibawa pajang. Jika wibawa pajang telah menjadi pudar di tanah perdikan Sembojan, maka apa yang akan terjadi di lingkungan sekitarnya yang sudah dijamah oleh prajurit Madiun, meskipun mereka tidak datang atas nama Madiun, tetapi mereka datang justru sebagai alat oleh para pedagang gelap itu. Kirangga di Payuda mengangguk-angguk. Katanya ya, Kitu Menggung. Nah, bukankah tindakanmu bukan teindakan sewenang-wenang bertanya Kitu Menggung Jaya Yuda? Tidak. Tidak. Kitu Menggung jawab Kirangga di Payuda yang seakan-akan menjadi gagap. Baiklah berkata Kitu Menggung biarlah besok pagi-pagi. Aku memerintahkan dua orang prajurit untuk menyampaikan surat perintah kepada kepala tanah perdikan Sembojan, agar kepala tanah perdikan Sembojan itu menghadap aku dan selanjutnya menghadap Kang Jeng Adipati atau pejabat yang diperintahkan untuk menerimanya. Kirangga tidak dapat berbuat lain. Sambil mengangguk ia berkata ya, Kitu Menggung. Mudah-mudahan ia menghiraukan surat perintah itu. Sementara itu pada surat perintah itu juga akan tersirat peringatan yang pertama itu, meskipun tidak semata meta. Aku masih berusaha untuk menjaga perasaan kepala tanah perdikan Sembojan yang masih muda dan sedang mengalami goncangan perasaan itu. Kirangga di Payuda mengangguk hormat sambil berdesis terima kasih Kitu Menggung. Malam itu, Kirangga di Payuda menjadi gelisah. Besok pagi akan ada utusan pergi ke tanah perdikan Sembojan, membawa surat perintah yang juga menyiratkan peringatan yang pertama atau kelalaian risang terhadap tugasnya. Surat itu tentu sudah ada pada Kitu Menggung se-karang berkata Kirangga di dalam hatinya. Tetapi adalah tidak pantas jika ia menanyakannya, apalagi ingin melihat bunyi surat itu. Tetapi Kirangga di Payuda tidak memberitahukan. Kepadakah sadalah tidak ingin anak muda itu menjadi semakin gelisah? Demikianlah, seperti yang dikatakan oleh Kitu Menggung, maka pagi-pagi sekali, dua orang perwira telah berpacu di atas punggung kudanya menuju ke tanah perdikan Sembojan. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kitu Menggung berpesan, agar para perwira itu tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap kepala tanah perdikan Sembojan, sebagaimana yang pernah diberikan kepada utusan yang terdahulu. Kau berikan saja surat perintah ini kepadanya. Apapun yang dikatakan dan apapun yang diperbuatnya, asal tidak mengancam keselamatanmu, Jangan kau tanggapi. Aku yang akan mengambil keputusan nanti. Kirang Gadi Payuda yang mengetahui pesan Kitu Menggung itu hanya dapat mengusap dadanya. Kitu Menggung sudah terhitung seorang pemimpin yang sangat sabar dan berusaha mengerti apa yang terjadi dengan prajurit-prajuritnya. Kedatangan kedua orang prajurit itu di tanah perdikan Sembojan ternyata tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan. Sikap dan kata-kata Risang agak kurang menyenangkan bagi kedua orang prajurit itu. Apalagi karena ibu Risang itu terlambat mengetahui kedatangan tamunya, karena ia sedang berada di kebun. Demikian ia diberitahu bahwa dua orang utusan dari pajang datang, maka ia pun dengan tergesa-gesa telah berbenah diri dan pergi ke pendapa. Namun ternyata utusan itu telah menyampai kari keperluannya kepada Risang dan telah menyerahkan pula surat perintah agar Risang menghadap ke pajang. Wajah Risang menjadi tegang setelah ia membaca surat itu. Di dalamnya memang tersirat peringatan bahwa Risang telah tidak mengindahkan perintah yang terdahulu untuk menghadap. Tetapi sikap Risang ternyata memang tidak menyenangkan tamunya. Betapapun Nyi Wiradana berusaha menyelamatkan suasana, tetapi kedua tamunya itu benar-benar merasa tersinggung karenanya. Seperti kedua utusan yang terdahulu, maka keduanya pun segera minta diri dan meninggalkan tanah perdikan itu dengan kesan yang kurang baik. Di tanah perdikan, Nyi Wiradana menjadi semakin sedih melihat perkembangan keadaan anaknya. Dari hari ke hari, Risang tidak menjadi semakin tenang. Tetapi justru sebaliknya. Wajahnya menjadi semakin muram. Sikapnya semakin sulit dimengerti. Perubahan yang terjadi adalah sikapnya kepada para tawanan. Jika semula ia melimpahkan kemarahannya kepada para tawanan dan bahkan kadang-kadang ia menyakitinya, namun kemudian ia menjadi tidak peduli lagi kepada para tawanan itu. Bahkan beberapa kali ia berkata kepada ibunya, bahwa sebaiknya tawanan-tawanan itu dilepaskan saja. Jangan risang ibunya selalu mencegahnya seharusnya kau pergi ke pajang dan memberikan laporan tentang mereka. Ibu, sudah aku katakan bahwa aku tidak mau lagi mendengar peringatan ibu seperti itu. Aku sudah memutuskan untuk tidak pergi ke pajang, apapun akibatnya. Orang-orang pajang adalah penipu-penipu yang keji. Mereka memanfaatkan tenaga dan kemampuan orang lain, karena mereka tidak mempunyai orang berilmu tinggi. Namun kemudian orang itu mereka hianati, seharusnya kau sudah mempunyai waktu yang cukup untuk mengendapkan perasaanmu itu risang. Perasaan apa? Ini bukan sekedar permainan perasaan. Tetapi pajang harus menyadari kesalahannya. Memang harus ada orang yang berani berkorban untuk melakukannya. Jika tidak, maka selamanya, pajang akan melakukan penghianatan-penghianatan kepada orang. Orang yang pernah dimanfaatkan dan diperas tenaga dan kemampuannya tanpa belas kasihan. Risang, kenapa kau dapat hanyut dalam arus perasaanmu sampai sekian jauhnya? Menurut pendapatku, pajang telah cukup sabar menunggu hatimu menjadi tenang. Itu adalah salah satu ciri dari orang-orang pajang. Selain curang, pengecut, dengki, juga bodoh sekali, Geram risang sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan ke pajang. Alangkah bodohnya juga mereka masih juga menunggu dengan sabar sampai sekarang, risang. Apakah kau tahu akibat dari penolakanmu atas perintah pajang agar kau datang menghadap bertanya ibunya? Aku tidak peduli jawab risang. Apakah kau memang berniat untuk memberontak, risang? Justru pada saat pajang bersiap-siap untuk menghadapi Madiun, bertanya ibunya. Pertanyaan itu menghentak di hati risanglah memang tidak berpikir untuk memerontak. Yang ia lakukan adalah ungkapan perasaan kecewanya terhadap kenyataan yang dihadapinya. Ibunya mulai berpengharapan. Tetapi tiba-tiba risang berkata ibu. Aku memang ingin menunjukkan kepada para pemimpin di pajang, bahwa orang-orangnya ternyata bukan orang-orang yang pantas dipercaya. Pada suatu saat pajang akan berterima kasih atas sikapku, karena aku berani menunjukkan bahwa susunan kepemimpinan pajang memang harus dirombak. Kang Jeng Adipati harus dikejutkan dengan satu sikap tertentu, agar terbangun dan bersedia melihat kenyataan yang ada di sekelilingnya, risang desis ibunya. Mungkin aku akan menjadi tumbal karena sikapmu ini. Tetapi perubahan yang mendasar harus dilakukan oleh Kang Jeng Adipati terhadap orang-orangnya. Kau menjadi semakin jauh dan menyimpang dari persoalanmu yang sebenarnya berkata ibunya. Tidak. Sejak dahulu aku memang berniat untuk merubah susunan dan bahkan tatanan pemerintahan di pajang, tetapi ibunya berkata dengan nada dalam risang. Aku ingin kau bersedia mempertimbangkan sikapmu. Tidak hanya satu dua kali. Tetapi berulang-ulang kali. Aku selalu melakukannya, semakin aku dalam sikapku, aku menjadi semakin yakin bahwa aku sedang menegakkan kebenaran di atas bumi pajang. Kau merasa bahwakah sedang menegakkan kebenaran? Apakah kau sadar akan arti kebenaran bertanya ibunya? Aku bukan kanak-kanak lagi, ibu. Aku dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Aku dapat melihat nilai-nilai yang harus dipertahankan dan yang harus disinkirkan. Aku pun melihat batas-batas kebenaran dalam tatanan kehidupan di pajang. Tidak. Risang jawab ibunya kau melihat duniamu dengan matah yang suam karena gejolak perasaanmu. Tetapi risang menggeleng. Katanya tidak. Justru ibu yang menjadi semakin tua tidak lagi merasa ditantang oleh kenyataan buruk yang terjadi di pajang. Karena itu, sebaiknya ibu tidak usah membuat penilaian atas sikapku yang memandang pada kemungkinan yang bakal terjadi jauh ke depan. Jantung Nyi Wiradana berdegup semakin cepat. Tetapi risang tidak mau berbincang lebih lama lagi lapun segera bangkit dan melangkah meninggalkan ibunya sambil berkata aku persilahkan ibu beristirahat. Apalagi paman sambi wulung, jati wulung dan gandar pun harus sudah beristirahat pula. Nyi Wiradana tidak sempat menjawab. Risang telah meninggalkannya duduk termangu-mangu seorang diri. Dalam pada itu, betapapun sabarnya Kitu Menggung Jaya Yuda, namun laporan kedua orang perwira yang telah menemui risang itu telah membuat jantungnya berdepak semakin cepat. Meskipun demikian, Kitu Menggung tidak segera mengambil sikap. Surat perintah itu baru menyiratkan peringatan untuk yang pertama kali. Namun ternyata Kitu Menggung kemudian mempunyai pikiran lain. Sebagai orang tua, Kitu Menggung Jaya Yuda itu ingin berbicara dengan Caroline lah ingin melakukan pendekatan langsung dengan kepala tanah perdekan yang masih muda dan yang sedang mengalami goncangan jiwa itu. Karena itu, maka sebelum Pajang menyampaikan perintah kedua dan apalagi ketiga, Kitu Menggung itu ingin bertemu dan berbicara dengan risang sebagai seorang yang lebih tua kepada orang muda. Ketika hal itu disampaikan kepada Kirangga di Payuda, maka Kirangga pun dengan serta-merta menanggapinya dengan ucapan terima kasih. Tidak ada sikap yang lebih baik dari sikap Kitu Menggung berkata Kirangga di Payuda. Tetapi hasilnya masih belum dapat diperhitungkan. Anak-anak muda yang sedang kehilangan pegangan seperti risang itu, kadang-kadang berbuat sesuatu di luar perhitungan. Tetapi aku berpengharapan berkata Kirangga di Payuda. Tetapi jika usahaku ini tidak menghasilkan sesuatu, maka aku tidak akan dapat menghindari tindakan yang seharusnya dilakukan Pajang terhadap mereka yang menentang kuasanya berkata Kitu Menggung Jaya Yuda. Kirangga memang tidak dapat menentangnya. Seandainya bukan Kitu Menggung Jaya Yuda, mungkin Pajang sudah mengambil langkah-langkah yang lebih keras terhadap tanah perdikan Sembojan. Dalam pada itu, Kirangga pun bertanya lalu apa yang akan Kitu Menggung lakukan. Apakah Kitu Menggung akan memanggil risang sekaligus memberikan peringatan kedua dan jika ia menulak, akan segera diberikan peringatan berikutnya sebagai peringatan terakhir? Tetapi jawaban Kitu Menggung membuat Kirangga semakin berpengharapan aku akan mencoba memanggilnya secara pribadi. Aku akan membuat surat pribadi untuk memanggil risang ke rumah. Tidak di barak ini, Kirangga tertegun sejenak. Ternyata kesabaran Kitu Menggung Jaya Yuda melampaui dugaannya. Karena itu, maka Kirangga itu tidak dapat berkata lain kecuali berulang kali terima kasih. Aku akan menunggu sampai tiga hari berkata Kitu Menggung Jaya Yuda jika dalam tiga hari risang tidak datang, maka aku akan memanggilnya secara pribadi. Tetapi setelah itu akan tidak akan minta Pajang memberikan peringatan lagi. Jika risang tidak akan minta Pajang memberikan peringatan lagi. Jika risang tidak datang, maka Pajang akan segera memberikan peringatan terakhir. Bukan sekedar ancaman lagi. Tetapi Pajang akan segera mengambil langkah-langkah tertentu justru sebelum pecah perang dengan Madiun. Kirangga di Payuda hanya mengangguk-angguk saja, lah memang tidak mempunyai gagasan-gagasan lagi untuk mengatasi persoalan yang timbul di Tanah Perdikan Sembojan. Huruf besar A. Ternyata batas waktu yang tiga hari sudah terlampaui. Risang memang tidak datang ke Pajang menghadap Kitu Menggung. Namun Kitu Menggung tidak lagi minta surat perintah dari pimpinan pemerintahan di Pajang untuk memanggil Kepala Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi Kitu Menggung telah membuat surat pribadi yang ditujukan kepada Risang. Kepala Tanah Perdikan Sembojan. Kitu Menggung juga tidak memerintahkan dua orang perwira prajurit Pajang untuk pergi ke Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi Kitu Menggung telah memerintahkan dua orang abdinya untuk pergi ke Tanah Perdikan Sembojan. Temui Kepala Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi kalian tidak boleh bertindak apapun juga. Kalian hanya aku perintahkan untuk memberikan surat itu saja. Kemudian kalian laporkan kepada ku jawaban dari Kepala Tanah Perdikan itu. Lesan atau dengan surat pula, demikianlah, dua orang yang tidak mengenakan pakaian prajurit telah pergi ke Tanah Perdikan Sembojan. Kuda mereka berpacu dengan cepat melintasi bulak-bulak panjang dan pendek. Menyusup padukuhan-padukuhan besar dan kecil. Namun di sepanjang jalan kedua abdi itu sempat berbincang tentang tugas mereka. Seorang yang bertubuh sedang, berkumis tipis agak keputih-putihan dan berumur setengah abad berdesis kenapa kita yang harus pergi ke Tanah Perdikan. Apa salahnya sahut yang lain, yang tubuhnya lebih tinggi sedikit. Tetapi umurnya lebih muda beberapa tahun dari kawannya. Kenapa bukan para prajurit desis kawannya yang lebih tua? Tentu ada sebabnya jawab kawannya. Ya, tentu. Sebabnya itulah yang ingin aku ketahui. Yang lebih muda itu tersenyum. Katanya jangan marah, kakang. Aku juga ingin tahu alasan itu. Nah, kau tidak usah berpura-pura. Orang yang lebih muda itu justru tertawa. Katanya kita hanya berdua kakang. Jika kita bertengkar, tidak ada orang yang akan memisah. Baik. Kita akan bertengkar jika kita nanti sampai di sebuah pasar. Orang yang lebih muda itu tertawa berkelanjangan. Tubuhnya terguncang-guncang di atas punggung kuda yang sedang berlari kencang. Sementara itu, kawannya yang lebih tua itu akhirnya tersenyum pula. Tetapi ia masih juga berdesah aku sudah terlalu tua untuk menempuh perjalanan yang panjang ini. Tidak. Kakang masih cukup tegar. Perjalanan ini akan membuat kakang muda kembali. Kakang akan sempat mengingat masa-masa kakang masih sering bertualang sebelum mengabdi Kitu Menggung Jaya Yuda, tinggal sebuah kenangan. Tetapi untuk menjalaninya seperti sekarang ini, punggungku mulai merasa pegal. Kawannya yang lebih muda itu tertawa. Katanya kita akan sering beristirahat. Hi, bukankah kita mendapat bekal luang cukup untuk singgah di beberapa kedai sepanjang perjalanan? Tentu tidak akan aku habiskan di perjalanan. Jawab yang lebih tua aku ingin membelikan selendang anak gadisku. Selendang lurik hijau pupus sebagaimana yang diimpikannya selama ini. Yang lebih muda itu mengangguk-angguk. Katanya anakku laki-laki yang sudah meningkat dewasa. Jika ada uang tersisa, aku ingin membeli kamus dan timang perak bakar. Sudah lama ia ingin memilikinya. Kau kira berapa harga timang perak itu? Kecuali jika kau tidak makan dan tidak minum di perjalanan. Barangkali kakang mau membelikan aku minum dan makan desis orang yang lebih muda. Enak saja kau bicara sahut orang yang lebih tua. Kau marah lagi, kakang. Nanti kau cepat menjadi tua, aku akan marah, tetapi tidak sekarang. Nanti jika kita sudah sampai ke pasar. Orang yang lebih muda itu tertawa berkepanjangan. Ternyata pembicaraan mereka dapat mengurangi perasaan lebih yang mulai menggelitik. Tetapi mereka masih melanjutkan perjalanan mereka sampai beberapa ratus patok lagi sebelum mereka akan beristirahat di sebuah kedai ketika perasaan haus seakan-akan mencekik leher mereka. Panasnya matahari yang tinggi di puncak langit, debu yang berserak serta tulang-tulang mereka yang tidak terlalu sering diguncang-guncang di atas punggung kuda dalam perjalanan yang panjang, memaksa mereka segera mencari tempat untuk beristirahat, minum dan makan. Kita cari kedai yang kecil saja desis orang yang lebih tua. Ah, jangan. Em, minuman dan makanan yang disediakan tentu tidak enak. Tetapi harganya tentu lebih murah, sahut orang yang lebih tua itu. Ah, kau masih saja terlalu hemat. Bahkan agak kikir. Maat kakang. Aku hanya mengatakan apa adanya. Bukankah yang penting perasaan haus dan lapar kita akan hilang? Kenapa kita tidak minum air kendi yang disediakan hampir di setiap regol? Bukankah air itu air bersih yang memang disediakan buat orang-orang yang lewat dan kehasan aku masih mempunyai harga diri jawab orang yang lebih tua itu. Kawannya yang lebih muda itu tertawa pula. Namun akhirnya mereka berhenti di sebuah kedai yang tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Kedai yang juga menyediakan makan dan minum bagi kuda-kuda mereka. Demikianlah, maka perjalanan itu mereka tempuh dalam waktu yang lebih panjang dari waktu yang diperlukan bagi para prajurit. Mereka bukan saja berhenti untuk minum dan makan, tetapi mereka juga berhenti untuk sekedar beristirahat di bawah pohon yang rindang. Bahkan orang yang lebih tua itu sempat tertidur sejenak di segarnya angin yang semelir. Ketika keduanya sampai di tanah perdikan Sembojan, maka keduanya nampak sangat letih. Keringat membasahi punggung mereka, sehingga seakan-akan mereka baru saja disiram air. Setelah bertanya dua-tiga orang di perjalanan, maka akhirnya keduanya memasuki regol rumah kepala tanah perdikan Sembojan. Kedatangan kedua orang itu mengejutkan. Keduanya kecuali memang tidak berpakaian prajurit, keduanya juga tidak menunjukkan penampilan prajurit. Demikian kedua orang itu dipersilahkan duduk, maka yang pertama-tama menemuinya justru Nyi Wiradana. Kami akan menemui kepala tanah perdikan Sembojan. Nyi berkata orang yang lebih tua setelah Nyi Wiradana memperkenalkan diri. Tetapi Nyi Wiradana juga ingin tahu. Siapakah kedua orang tamunya itu? Keduanya pun segera memperkenalkan diri mereka. Yang tertua di antara mereka dengan bangga berkata kami adalah utusan Kitu Menggung Jaya Yuda. Salah seorang senapati pilihan dipajang. Nama Kuiraga. Sedangkan ini kawan sekerjaku, sama-sama mengabdi kepada Kitu Menggung Jaya Yuda. Namanya Cempaluk. Oh Nyi Wiradana mengerutkan dahinya. Ya, Nyi. Namanya memang Cempaluk. Bukan maksudku menjelek-jelekan kawanku. Kawannya yang muda itu pun menyahut ya, Nyi. Kawanku benar. Namaku memang Cempaluk. Kadang-kadang aku malu menyebut namaku. Ah, nama yang cukup baik, kisah nak desis Nyi Wiradana. Nyi berkata Cempaluk kemudian ketika ibuku mengandung, ibuku memang mengidam Cempaluk. Bahkan sebelumnya dan sampai sekarang ibu senang Cempaluk. Sejak aku dapat memanjat pohon asam, ibuku sering minta aku mencari asam muda itu. Nyi Wiradana tersenyum. Nama buah asam muda memang Cempaluk. Tetapi Nyi Wiradana itu berkata jika sejak sebelum mengandung dan bahkan sampai sekarang ibuki sanak senang Cempaluk, Itu berarti bahwa ketika ibuki sanak mengandung, bukannya mengidam Cempaluk. Tetapi sudah merupakan kegemaran sehari-hari. Hi orang itu mengerutkan dahinya. Namun Wiraga menjelaskan Nyi Wiradana benar. Orang yang Nyi Idam adalah orang yang ingin makan sesuatu yang tidak biasa dilakukan sebelumnya dan sesudahnya. Cempaluk tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk-angguk kecil. Baru kemudian Nyi Wiradana berkata kisanak. Kepala tanah perdikan Sembojan yang kisanak maksudkan baru diberitahu akan kedatangan kisanak. Sebentar lagi akan datang. Sebelum orang itu menjawab, maka Risang telah keluar lewat pintu peringgitan. Dahinya sudah berkerut dan sorot matanya membayangkan kemuraman hatinya. Kedua orang utusan Kitu Menggung itu terkejut melihat kepala tanah perdikan Sembojan yang masih muda, tetapi wajahnya nampak gelap. Jauh berbeda dengan wajah perempuan yang memperkenalkan diri sebagai ibu kepala tanah perdikan itu. Kalian siapa kisanak bertanya Risang singkat. Keduanya saling berpandangan sejenak. Namun Nyi Wiradana lah yang menyahut keduanya adalah utusan Kitu Menggung Jaya Yuda. Risang memang menjadi haran. Keduanya bukan prajurit sebagaimana utusan-utusannya yang pernah datang sebelumnya. Risang yang duduk bersama mereka di peringgitan, segera bertanya pula tugas apa yang kalian bawa kemari? Seperti kedua orang perwira yang pernah datang, bahkan sampai dua kali itu, Wiraga dan Cempaluk menjadi heran melihat sikap Risang. Tetapi Wiraga kemudian menjawab kami membawa surat Kitu Menggung Jaya Yuda. Surat apa lagi? Surat perintah? Peringatan dan ancaman apa lagi? Wiraga dan Cempaluk menjadi bingung. Dengan nada rendah Wiraga berkata kami tidak tahu isi surat itu. Aku hanya mendapat perintah untuk menyerahkannya kepada kepala tanah perdikan Sembojan. Betapapun segannya, Risang menerima surat itu dan membukanya. Namun Risang terkejut, lah tidak melihat selembar surat dari Kang Jeng Adipati Pajang atau yang diberi Wawanang sebagaimana sebelumnya, tetapi yang dibacanya itu adalah surat pribadi. Risang pun kemudian memperhatikan kedua orang utusan Kitu Menggung itu. Keduanya memang bukan prajurit. Apapunlah maksud Kitu Menggung ini bertanya Risang di dalam hatinya. Apapun yang dilakukan oleh Kitu Menggung, rasa-rasanya selalu menimbulkan kecurigaannya. Tetapi ketika ia mulai membaca surat Kitu Menggung itu, maka terasa ada yang lain tersirat di dalamnya. Nampaknya Kitu Menggung sebagai seorang tua mengerti benar perasaannya. Karena itu Kitu Menggung ingin berbicara dengan Risang di luar dinding barak keprajuritan. Di dalam suratnya Kitu Menggung minta agar Risang datang tiga hari lagi. Kitu Menggung akan menerima di rumahnya. Betapapun kerasnya hati Risang yang seakan-akan telah membantu itu. Tetapi sikap Kitu Menggung itu baginya adalah sikap yang aneh. Karena itu, di luar sadarnya, ia memberikan surat itu kepada ibunya yang duduk di sebelahnya. Nyewiradana pun membaca surat itu pula. Namun Nyewiradana tidak segera memberikan tanggapan, lah ingin berbicara dengan Risang tidak dihadapan kedua orang utusan Kitu Menggung itu. Karena itu, maka Nyewiradana pun kemudian berkata kepada kedua orang tamunya Kisanak. Kami persilahkan Kisanak duduk sebentar. Kami akan membicarakan surat Kitu Menggung. Bukankah Kisanak berdua tidak tergesa-gesa kembali ke pajang? Keduanya saling berpandangan sejenak. Kemudian, Wiragalah yang menjawab tidaknya. Kami mohon ijen untuk beristirahat di sini malam ini. Punggung kami serasa akan patah duduk di atas punggung kuda sehari-hari, silahkan Kisanak. Kami tentu tidak akan berkeberatan. Kami akan menyediakan tempat bagi Kisanak. Ada bilik di gandok yang dapat Kisanak pergunakan, ah, tidak. Kami dapat tidur di serambi, jawab Cempaluk. Nyewiradana tersenyum. Katanya jangan. Kalian adalah tamu kami. Tetapi kami tidak lebih dari Abdekatu Menggungan. Siapapun Kisanak berdua, tetapi Kisanak tetap tamu-tamu kami yang harus kami hormati. Terima kasih, Nyewi. Terima kasih, jawab Wiragya dan Cempaluk hampir berbareng. Nyewiradana kemudian mengajak Risang masuk ke ruang dalam. Sementara itu, seorang pembantu di rumah itu telah menghidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Di ruang dalam, Nyewi Radana dan Risang telah memperbincangkan surat Kitu Menggung Jaya Yuda. Surat pribadi seorang tua kepada anak muda yang hatinya sedang terguncang. Nampaknya Kirangga di Payuda telah memberitahukan persoalanku kepada Kitu Menggung Desis Risang. Tentu maksudnya baik, Risang. Kirangga tentu berharap bahwa Kitu Menggung dapat mengerti latar belakang dari sikapmu yang menurut ketentuan dan tatanan pemerintahan telah melanggar paugeran. Aku tidak peduli jawab Risang. Bukan itu yang aku maksudkan. Tetapi sebaiknya kau bertemu dengan Kitu Menggung Jaya Yuda. Kau akan mendapat petunjuk dan keterangan bukan saja dari seorang Tumenggung, tetapi dari seorang tua yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Risang termangu-mangu sejenak. Sementara ibunya berkata Risang. Kitu Menggung telah mengambil satu langkah khusus untuk mengatasi persoalan tanah perdekan ini. Sebenarnya ia dapat bertindak sebagai seorang senapati prajurit pajang atas perintah Kang Jeng Adipati dengan CAA seorang prajurit. Tetapi sebelum hal itu terjadi, maka Kitu Menggung telah minta kau datang menemuinya secara pribadi. Nah, kau harus dapat menghargainya. Bayangkan, seandainya kau menghadapi persoalan sebagaimana dihadapi oleh Kitu Menggung itu. Risang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata apa bedanya surat pribadi Kitu Menggung dengan surat perintah yang dibawa oleh kedua orang prajurit itu tentu ada bedanya. Sikap Kitu Menggung di barak dan di rumahnya pun tentu akan berbeda, jawab ibunya. Namun bagaimanapun juga kau harus tetap menghargai usaha Kitu Menggung yang telah ditempuhnya, lah tidak saja bersikap sebagai seorang senapati. Tetapi ia juga ingin menelusuri persoalanmu ini dari sisi kemanusiaan, tetapi bukankah tujuan akhirnya sama saja? Ia tertanya Risang. Apapun tujuan akhir dari sikap Kitu Menggung, namun care yang ditempuh itu pantas dihargai. Jika kemudian dalam pertemuan itu, kau menemukan satu keseimbangan antara keadaanmu dan kedudukanmu, bukankah jalan itu merupakan jalan yang terbaik bagimu? Jika tidak bertanya Risang, itu terserah kepadamu, jawab ibunya. Risang termangu-mangu sejenak. Berbagai macam pertimbangan sempat menyusup ke hatinya yang sebelumnya terasa beku. Namun Risang itu tiba-tiba bertanya bagaimana pendapat ibu jika tiba-tiba saja Kitu Menggung menangkap aku? Penurut pendapatku, Kitu Menggung Jaya Yuda bukan seorang yang licik. Jika itu yang ingin dilakukannya ia dapat mengirimkan pasukan yang kuat. Sebagian dari pasukan yang dipersiapkan untuk bertempur melawan Madiun, bahkan pasukan itu akan dapat tetap berada di sini dan membayangi kekuasaan Madiun dari sisi ini. Risang masih merenungi kemungkinan yang dapat terjadi. Namun kemudian ia pun berdesis baiklah. Aku akan datang ke rumah Kitu Menggung Jaya Yuda. Tetapi jika di rumah itu ada orang lain, aku tidak akan bersedia untuk menemui mereka. Nyewiradana menarik natas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata ajukan syaratmu itu. Kau dapat membalas surat Kitu Menggung dengan surat pula. Nyatakan kesediaanmu menghadap tiga hari lagi, tetapi tanpa ada orang lain. Ternyata kali ini Risang mau mendengar kata-kata ibunya. Demikianlah, maka keduanya pun kemudian telah melangkah ke pendapa. Demikian mereka duduk, maka Nyewiradana akan mempersilahkan kedua orang tamunya untuk minum dan makan makanan yang disuguhkan. Tetap iniatnya diurungkan. Minuman yang dihidangkan telah kering, sementara beberapa bungkus hawuk-hawuk diselipkan di bawah mangkuk minuman. Nyewiradana tersenyum melihat kedua orang tamunya itu menundukan wajah mereka dalam-dalam. Namun Risanglah yang kemudian berkata Kisanak berdua. Malam ini aku akan membuat surat balasan bagi Kitu Menggung. Pada dasarnya aku bersedia datang ke rumah Kitu Menggung dipajang pada waktu yang ditentukan. Keduanya mengangkat wajah mereka. Sambil mengangguk-angguk wiraga berkata terima kasih. Meskipun aku tidak tahu isi surat itu, tetapi dengan demikian nampaknya kedatangan kami kemari itu tidak sia-sia. Ya, ternyata kalian lebih berhasil dari para perwira yang datang lebih dahulu berkata Risang. Kedua orang itu termangu-mangu. Sementara Nyewiradana pun berkata maksudnya, kalian datang pada waktu yang lebih tepat. Kedua orang itu mengangguk-angguk meskipun mereka tidak tahu pasti, apa yang dikatakan oleh kepala tanah perdikan serta ibunya itu. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian kedua orang tamu itu pun telah dipersilahkan untuk beristirahat di Gendok. Mereka pun dipersilahkan untuk pergi ke Pakiwan dan berbenah diri. Sementara itu, pembantu Nyewiradana telah menyediakan makan bagi tamu-tamunya yang kelelahan. Di malam yang tersisa, kedua utusan Kitu Menggung itu bermalam di rumah kepala tanah perdikan Sembojan. Mereka merasa mendapat perlakuan yang baik. Mereka mendapat tempat bermalam yang memadai serta makan yang pantas. Namun justru karena itu, mereka tidak berangkat pagi-pagi sekali di hari berikutnya. Terasa keduanya agak segan segera kembali ke pajang. Tetapi mereka tidak berani untuk menunda sehari lagi, karena mereka takut Kitu Menggung marah. Ketika matahari mulai memanjat, keduanya baru berangkat dari rumah kepala tanah perdikan setelah makan pagi. Mereka membawa surat kepala tanah perdikan Sembojan bagi Kitu Menggung Jaya Yuda. Dengan segan mereka melarikan kuda mereka. Pinggang mereka segera merasa pegal-pegal. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk mencapai pajang meskipun sampai jauh malam. Kita tidak usah berhenti untuk makan berkata wiraga. Hi, bagaimana mungkin jawab cempalu kita akan kehasan dan kelaparan. Kuda-kuda kita pun akan menjadi sangat letih. Bahkan mungkin pinggang kita akan patah, bukan maksudku untuk tidak beristirahat. Kita akan beristirahat beberapa kali jika kita merasa letih. Demikian pula jika kuda-kuda kita menjadi haus dan lapar. Bukankah kita dapat memberi minum dan makan bagi kuda kita di mana saja? Aku tidak tahu maksudmu desis cempaluka. Bukankah kita sudah makan sekenyang-kenyangnya? Di rumah kepala tanah perdikan Sembojan? Jika kita haus, kita akan membeli dewet cendol atau semelak atau rujak degan saja. Kita dapat berhemat. Besok aku dapat membelikan selendang lurik hijau pupus bagi anak gadisku. Tanda petik. Tetapi aku tidak akan tahan sehari-harian dalam perjalanan tanpa makan, sahut cempaluk. Wiraga tidak menjawab lagi. Tetapi ia berusaha melarikan kudanya lebih cepat meskipun punggungnya terasa pegal. Sementara cempaluk bergermang meskipun hanya didengarnya sendiri orang ini semakin tua menjadi semakin kikir. Sementara itu, di tanah perdikan Sembojan, Risang sempat merenungi kesediaannya datang ke rumah Kitu Menggung Jaya Yuda. Sekali-sekali terpercik penyesalannya bahwa ia bersedia untuk datang. Tetapi sekali-sekali ia berharap bahwa pertemuannya dengan Kitu Menggung akan dapat menjadi jembatan bagi keinginannya untuk merombak tatanan kepemimpinan di pajang. Tetapi ketika muncul sebuah pertanyaan di dadanya, alasan serta ruas-ruas yang manakah yang harus dirombak dan jika Kitu Menggung minta pendapatnya tentang susunan yang lebih baik, maka ia sendiri tentu akan kebingungan. Aku tidak peduli setiap kali hatinya telah diliputi lagi oleh kegelapan tetapi aku harus mengatakan, bet apa para prajurit pajang menjadi sewenang-wenang perubahan dan jalan keluar harus dicari sendiri oleh para senapati pajang yang bertanggung jawab. Dengan dasar itulah, maka Risang berniat berbicara dengan Kitu Menggung Jaya Yuda. Nyi Wiradana yang ingin memberikan pesan-pesan kepada Risang jika ia menghadap, hampir tidak pernah mendapat kesempatan. Risang selalu menghindar, jika tiba-tiba saja ibunya telah duduk di hadapannya sebelum ia sempat pergi, maka ia selalu memotong kata-kata ibunya, lah selalu mengatakan, bahwa sebagai kepala tanah perdikan Sembojan, ia berwenang untuk menentukan sikapnya. Aku sepenuhnya memegang jabatanku. Sebagai seorang kepala tanah perdikan, aku bukan sekedar bayangan ibu sendiri meskipun ibu pernah memangku jabatan ini untuk waktu yang lama. Nyi Wiradana memang selalu kehilangan kesempatan. Tetapi sebagai seorang ibu, ia tidak berputus asalah selalu berusaha untuk terbuat yang menurut pendapatnya yang terbaik bagi anaknya yang sedang kecewa itu. Pada hari yang ditentukan maka Risang pun telah berkemas untuk pergi ke Pajang. Nyi Wiradana telah memberitahukan kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung akan kepergian Risang itu. Kami tidak mendapat perintah untuk ikut bersama Angger Risang, Nyi berkata Sambi Wulung. Cobalah, bertanyalah kepadanya minta Nyi Wiradana. Sebagai orang tua, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung telah menemui Risang. Meskipun agak ragu, Sambi Wulung pun bertanya apakah Angger akan memerintahkan kami berdua mengikuti Angger ke Pajang? Tidak jawab perisang tegas mungkin pembicaraanku dengan Kitu Menggung bersetat rahasia. Bukankah kami dapat menunggu di luar bertanya Sambi Wulung pula? Bukankah Paman berdua dapat melakukan tugas-tugas lain di sini daripada sekedar menunggu aku di luar ruang? Pembicaraanku dengan Kitu Menggung? Atau Paman tidak percaya bahwa aku dapat menjaga diriku sendiri selama dalam perjalanan? Bukan begitu Ungger. Tetapi mungkin Angger memerlukan kawan berbincang di perjalanan sahut Sambi Wulung. Aku sudah terbiasa pergi ke Pajang sendiri, jawab perisang. Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak bertanya lebih panjang lagi. Nampaknya risang memang tidak memerlukan mereka untuk mengiringinya ke Pajang. Karena itu, maka kepada Nyi Wiradana Sambi Wulung itu berkata nampaknya Angger risang ingin berangkat sendiri, Nyi. Nyi Wiradana mengangguk kecil. Namun kemudian ia berdesis biarlah aku yang memintakan maat atas kehilafan anakku itu. Tidak apa-apa Nyi. Aku mengerti bahwa jiwa risang sedang terguncang. Namun justru karena itu, sebenarnya ia memerlukan kawan di perjalanannya. Tetapi jika ia sudah menyatakan untuk pergi sendiri, maka ia tentu benar-benar akan pergi sendiri. Nyi Wiradana menarik natas dalam-dalam. Sementara Sambi Wulung berkata sudahlah Nyi. Jangan terlalu dipikirkan. Bukan berarti bahwa yang tua-tua ini tidak berusaha mencari jalan keluar, tetapi kita sendiri jangan tenggelam ke dalamnya. Justru kita yang berdiri pada satu jarak akan dapat mengikuti persoalannya dengan wawasan yang lebih luas dari Angger risang sendiri. Nyi Wiradana mengangguk. Namun nampak betapa hatinya terasa pedih. Ketika sampai pada saatnya risang berangkat, maka risang benar-benar ingin berangkai seorang diri. Di regol halaman, menjelang tajar, risang memegangi kendali kudanya. Ibunya, Sambi Wulung, Jati Wulung, Gandar dan beberapa orang bebahu berdiri dengan hati yang berdebaran. Namun sebelum meloncat ke punggung kudanya, risang telah mencium tangan ibunya sambil berdesis ibu, beri aku restu, agar aku dapat melakukan sebagaimana aku inginkan. Beri restu agar aku dapat tetap teguh pada sikap dan pendirianku. Dengan demikian maka keberadaan. Tanah perdikan Sembojan akan tetap diperhitungkan dalam setiap pemecahan masalah dalam hubungan timbal balik antara pajang dan tanah perdikan ini. Matu ibunya terasa hangat. Tetapi tidak ada setitikpun air matu yang mengembun di pelupuknya. Dengan suara yang tetap mantap ibunya berkata, Aku doakan perjalananmu tidak menemui hambatan apapun risang. Aku dan orang-orang tanah perdikan Sembojan berdoa bagi keselamatanmu. Kami pun berdoa agar yang maha agung memberikan kecerahan di hatimu serta kejernihan nalar budimu. Risang mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian mengangguk sambil berkata, Aku mohon diri ibu. Aku mohon diri semuanya. Semoga semuanya selamat. Sejenak kemudian kuda risang pun berderap. Debu yang tipis mengepul di belakang kaki kudanya. Sementara langit menjadi semakin terang. Demikian risang meninggalkan regola jaman, maka Nyi Wiradana pun segera pergi ke biliknya, lah tidak lagi mampu membendung air matanya, sehingga tumpah seperti air di bendungan yang pecah. Rasa-rasanya segala impiannya bagi masa depannya yang tertumpu pada anak laki-laki satu-satunya itu mulai memudar. Jika risang tidak segera terlepas dari deraan perasaannya sendiri, maka ia tidak berani membayangkan, apa yang akan terjadi kemudian atas anaknya itu atas tanah perdikan Sembojan. Kadang-kadang memang timbul penyesalannya atas sikap kasada yang telah merampas impian risang. Tetapi Nyi Wiradana tidak dapat menyalahkan anak muda itu. Dalam pengembaraan angan-angannya, Nyi Wiradana tiba-tiba saja telah teringat kepada bibi. Jika saja bibi masih hidup, maka bibi tentu akan langsung menyalahkan dan bahkan mungkin bersikap keras terhadap kasada. Kebenciannya kepada anak itu, sebagaimana kebenciannya kepada warsi akan dapat timbul setiap saat. Apalagi jika persoalannya langsung menyinggung kepentingan risarik. Bagi bibi, risang adalah juga anaknya sebagaimana ia pernah minta agar ia diizinkan untuk ikut mengaku risang sebagai anaknya. Mungkin bibi akan membela risang sampai ke ujung kemampuannya pada saat-saat yang rumit ini. Tetapi Nyi Wiradana tidak dapat berbuat seperti bibila tidak dapat menyingkirkan kasada, bahkan ibunya jika ia ikut campur. Tidak, suara Nyi Wiradana parau aku tidak dapat berbuat seperti itu. Bukan saja karena persoalannya akan menyangkut ki rangga di payuda dan bahkan mungkin ki tu menggung jaya yuda, tetapi persoalan kasada dan risang juga tergantung kepada sikap riris. Namun seakan-akan ternyiang suara bibi di telinga betinnya warsi dan kasada berhutang budi kepadamu, jika kau ungkit kematian ki Wiradana dan lebih jauh ke belakang, apa yang akan terjadi atasmu jika saja serigala betina itu benar-benar gila dan membunuh saat kau mengandung tidak? Tidak, Nyi Wiradana itu menutup kedua telinganya dengan telapak tangannya aku sudah memaafkan mereka. Apa artinya sikap itu jika aku masih juga mengungkit-ungkitnya dalam persoalan yang sama sekali tidak berkaitan? Tanda petik. Nyi Wiradana itu pun kemudian menangis sepuas-puasnya. Tidak seorang pun yang berani memasuki biliknya yang tertutup. Namun akhirnya hatinya sedikit menjadi tenang ketika ia sampai pada puncak kepastrahannya kepada Yang Maha Agung, sehingga tangisnya pun kemudian meredah. Tetapi Nyi Wiradana tidak dapat menyembunyikan bengkak di matanya yang kemerah-merahan ketika ia keluar dari biliknya dan mencuci mukanya di pakiwan. Sementara itu, risang berpacu di atas punggung kudanya. Padukuhan demi padukuhan diluatinya. Ketika matahari naik, batas tanah perdikannya telah semakin jauh di belakang. Risang tidak menemui hambatan apapun di perjalanan. Namun risang yang dirah oleh kegelisahannya itu masih sempat juga sekali-sekali berhenti untuk memberi kesempatan kudanya beristirahat, minum dan makan. Dengan demikian maka perjalanan risang rasa-rasanya menjadi lebih cepat dari perjalanan-perjalanan yang pernah ditempuhnya. Namun kudanya lah yang menjadi letih. Seperti yang tertera dalam surat pribadi Kitu Menggung, risang telah langsung menuju ke rumah Kitu Menggung Jaya Yuda. Rumah yang terhitung besar dan bersih. Di sebelah menyebelah pendapat terdapat gandok kiri dan kanan. Di belakang pendapat terdapat peringgitan yang dipisahkan oleh sebuah longkangan yang tidak terlalu lebar. Ketika seorang abdi Kitu Menggungan memberitahukan kehadiran seorang tamu, maka Kitu Menggung sendiri telah turun ke halaman untuk menyongsongnya. Dipersilahkannya risang naik ke peringgitan dan duduk di helai tikar pandan yang putih bergaris-garis merah dan hijau. Setelah duduk sejenak, maka Kitu Menggung pun sempat mempertanyakan keselamatan perjalanan risang serta keluarga dan rakyat tanah perdikan Sembojan. Namun ketika kemudian risang mulai menyinggung kepentingan kedatangannya, maka Kitu Menggung pun berkata kita tidak tergesa-gesa berbicara tentang kepentinganku memanggilmu, risang. Kau dapat beristirahat. Setelah minum kau dapat membersihkan diri di pakiwan. Aku harap kau akan bermalam di sini. Malam ini aku akan kembali ke tanah perdikan, Kitu Menggung jawab risang. Tetapi dengan tenang Kitu Menggung berkata tidak. Kau tidak akan kembali hari ini. Kau akan bermalam di sini. Besok pagi kita akan berbicara tentang banyak hal. Baru setelah tuntas kau akan pulang ke tanah perdikan atau kau akan bermalam satu malam lagi. Tetapi aku sudah mengatakan kepada ibu dan para bebahu di tanah perdikan, bahwa malam ini aku akan kembali, sehingga jika sampai esok siang aku belum datang, maka mereka akan menjadi cemas. Tetapi jika kemudian kau datang, maka kecemasan mereka akan segera hilang jawab Kitu Menggung. Sikap dan wibawa Kitu Menggung ternyata telah memaksa risang untuk tidak menolak. Malam itu, ia bermalam di rumah Kitu Menggung Jaya Yuda. Dua orang anak muda yang ternyata kemanakan Kitu Menggung telah menemunya berbincang setelah kepada risang disuguhkan makan. Sebenarnya risang memang gelisah. Tetapi Kitu Menggung tidak menemuinya lagi setelah makan bersama. Ketika risang bertanya kepada anak-anak muda yang menemuinya, mereka mengatakan bahwa Kitu Menggung sedang pergi. Malam-malam begini bertanya risang. Paman Tumenggung pergi ke barak. Sudah menjadi kebiasaan Paman Tumenggung untuk menengok baraknya jika Paman berada di rumah. Rasa-rasanya Paman selalu gelisah jika beberapa saat saja Paman tidak datang ke barak, kecuali jika Paman tugas keluar pajang. Risang menjadi semakin gelisah. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Mungkin Kitu Menggung memberitahukan kedatangannya kepada Kirangga Dipayuda atau kepada Kasada tetapi ia sudah mengatakan pada surat jawabannya, bahwa ia tidak mau bertemu dengan siapapun juga selain Kitu Menggung sendiri. Atau Kitu Menggung Jaya Yuda justru sedang memanggil sekelompok prajurit untuk menangkapnya dan memasukkan ke dalam penjara sebagai seorang pengkhianat. Namun Risang tidak mengatakan sesuatu. Ditahannya kegelisahannya itu di dalam hatinya. Ketika malam menjadi semakin malam, maka salah seorang anak muda itu berkata kau tentu letih sekali setelah menempuh perjalanan panjang. Apalagi malam sudah larut. Silahkan beristirahat. Kami pun akan beristirahat pula. Terima kasih sahut Risang. Namun Risang tidak dapat segera tidur. Ada berbagai macam perasaan yang selalu mengganggunya. Bahkan ia tidak dapat menyisihkan perasaan curiganya terhadap Kitu Menggung Jaya Yuda. Tetapi karena letih, maka meskipun hanya sebentar Risang sempat juga tertidur di bilik gandok rumah Kitu Menggung Jaya Yuda di pajang itu. Pagi-pagi benar Risang sudah bangun, lalangsung pergi ke pakiwan. Sebelum matahari terbit, Risang sudah selesai berbenah diri. Tetapi Risang tidak segera dapat minta dirilah masih belum berbicara apapun dengan Kitu Menggung Jaya Yuda lah baru berada di rumah Kitu Menggung itu. Minum, makan dan tidur. Berbicara tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kedatangannya itu dengan orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya. Namun pembicaraan Risang dengan kedua orang anak muda kemanakan Kitu Menggung itu ternyata telah membuatnya melihat kesempatan yang tidak pernah dirambahnya sebagai anak muda. Keduanya telah bercerita tentang pacuhan kuda. Tentang kegemaran mereka menjelajahi hutan dan mendaki lereng pegunungan. Kegemaran mereka menari dan berbagai macam permainan anak-anak muda. Untuk beberapa saat Risang sempat melihat ke dalam dirinya dan bertanya apa yang pernah aku lakukan. Berkeliling tanah perdikan, menghentikan perdagangan gelap, menelusuri harta benda yang bernilai sangat tinggi di Madiun, bertempur dan kemudian kecewa. Risang ketika duduk sendiri di dalam biliknya di gandok rumah yang besar itu, berdesah, La dapat berbangga karena di umurnya yang masih muda, ia sudah memegang jabatan penting untuk mengemudikan satu daerah tanah perdikan yang luas. Tetapi justru karena itu, maka hari-harinya di masa muda telah tertelan oleh tugas-tugasnya. Apakah para prajurit muda itu selain melakukan tugasnya juga sempat menikmati usia mudanya Risang justru bertanya di dalam hati. Di tanah perdikan semua jan Risang justru jarang berhubungan dengan anak-anak mudanya, La selalu berada di antara para bebahu tanah perdikan, para bebahu kademangan-kademangan yang termasuk di lingkungan tanah perdikan dan dengan para bekal padukuhan yang rata-rata umurnya sudah separoh baya. Risang itu terkejut ketika ia mendengar derap seekor kuda di halaman dan bahkan kemudian keluar lewat regol. Di luar sadarnya ia bangkit dan pergi ke pintu biliknya. Namun Risang tidak sempat melihat, siapakah yang melarikan kuda keluar dari halaman rumah Kitumenggung itu. Sementara itu sejenak kemudian, maka Kitumenggung telah memanggilnya untuk makan pagi bersama. Kecuali Kitumenggung, maka kedua orang kemanakannya telah ada bersama dengan mereka. Jadi siapa yang berderap di atas punggung kuda itu? Bertanya Risang di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mengucapkan pertanyaan itu kepada siapapun juga, karena mereka akan dapat mengartikan pertanyaan Risang itu sebagai satu kecurigaan. Baru setelah makan, maka Kitumenggung telah mengajak Risang duduk di perincitan. Sedangkan kedua orang. Kemana kan Kitumenggung itu telah diminta untuk tidak duduk bersama mereka. Bagaimanapun juga tiba-tiba Risang menjadi berdebar-debar. Namun justru karena itu, maka Risang telah menguatkan hatinya, untuk tidak bergeser dari sikapnya. Apapun yang dikatakan oleh Kitumenggung, aku harus tetap menuntut perubahan yang mendasar dari sikap kepemimpinan para prajurit pajang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Ui peringgitan, sbil menghadapi minuman hangat dan beberapa potong makanan, sehingga suasananya tidak menjadi terlalu tegang, Kitumenggung Jaya Yuda mulai berbicara tentang niatnya memanggil Risang. Risang berkata Kitumenggung Jaya Yuda bukankah kau tidak berkeberatan aku panggil namamu. Meskipun kau seorang kepala tanah percikan yang terhitung besar, tetapi kau masih muda. Sedangkan umurku tidak akan terpaut banyak dengan umur orang tuamu. Tidak, Kitumenggung. Aku tidak berkeberatan. Tanda petik. Terima kasih. Jawab Kitumenggung Jaya Yuda, yang kemudian berkata selanjutnya kau tentu sudah mengetahui Risang, untuk apa aku memanggilmu kemari. Ya, Kitumenggung jawab Risang. Kitumenggung menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah, Kitumenggung mulai menyampaikan beberapa pendapat mengenai keadaan Risang. Kitumenggung juga berkata terus terang bahwa ia mendengar persoalan Risang dari Kirangga di Payuda yang terkait dalam persoalan ini, karena itu, Risang berkata Kitumenggung pula aku mencoba untuk mengambil Caroline. Aku berharap bahwa aku dapat berbicara denganmu sebagai seorang tua kepada seorang yang jauh lebih muda. Tetapi Risang yang sudah membawa bekal sikap dari rumahnya memang tidak mudah untuk diluluhkan. Bahkan kemudian ia justru berpendapat, bahwa Kirangga, Dipayuda dan Kasada telah memperalat Kitumenggung Jaya Yuda untuk membekukan semua gejolak di dalam jiwanya. Sementara itu, Kitumenggung berkata Risang. Sebenarnya lah kau adalah salah satu di antara kepala tanah perdikan yang mendapat banyak kepercayaan dari pajang. Apa yang telah kau lakukan selama ini untuk payang membuktikan kesetiaanmu? Karena itu, kami merasa heran dan bahkan hampir tidak mempercayainya bahwa kau telah mengambil jarak dari kewajibanmu terhadap pajang. Namun setelah aku mendapat keterangan dari Kirangga Dipayuda, maka aku dapat mengerti gejolak perasaanmu, sehingga aku berniat untuk berbicara denganmu tanpa dibatasi oleh kedudukan kita masing-masing. Tetapi aku ingin berbicara kepadamu sebagai seorang tua kepada seorang yang jauh lebih muda. Jantung Risang memang tergetar. Tetapi kemptidian ia pun menjawab Kitumenggung. Aku tidak ingkar bahwa ada persoalan yang timbul antara aku dan Kasada yang menyangkut anak Kirangga Dipayuda. Eksnah, Risang. Aku ingin menasehatkan kepadamu bahwa dunia ini bukan sekedar halaman rumah Kirangga Dipayuda. Karena itu, sebaiknya kau segera bangkit dan menyadari keadaanmu dan kedudukanmu, sehingga jelas bagimu bahwa persoalan yang kau hadapi yang menyangkut hubunganmu dengan anak Kirangga berbeda akarnya dengan tugas dan kewajibanmu sebagai kepala tanah perdikan. Karena itu, adalah sayang sekali jika kedudukanmu menjadi goncang karena persoalan yang bagi seorang laki-laki bukan merupakan persoalan yang seharusnya menentukan jalan hidupnya. Risang memang mendengarkan kata-kata Kitumenggung. Hatinya memang tersentuh. Tetapi kemudian justru prasangkanya tumbuh lagi. Bahkan menurut Risang, sikap Kitumenggung itu bukan sikap wajar seorang prajurit. Jika seseorang berbuat terlalu baik, maka perbuatannya itu agaknya mengandung pamrih. Kecurigaan yang sudah dibawanya membuat hati Risang tidak terbuka. Karena itu, maka Risang itu pun menjawab Kitumenggung. Bagaiku persoalanku dengan kasada dan rangga dipayuda memang bukan persoalan yang perlu dibesar-besarkan. Aku justru sudah melupakannya, karena seperti yang Kitumenggung katakan, bagi seorang laki-laki persoalan seperti itu tidak akan memengaruhi sikap dan pandangan hidup seseorang. Kitumenggung mengerutkan dahinya. Tetapi sebelum sempat menyahut, Risang telah mendahulunya karena itu Kitumenggung, jika Kitumenggung menilai sikapku sebagai Kepala Tanah Perdikan akhir-akhir ini, sama sekali bukan karena persoalan yang menyangkut anak, kirangga dipayuda itu. Oh, Kitumenggung mengangguk-angguk jadi? Sebagai Kepala Tanah Perdikan Sembojan, aku melihat kepincangan dalam tatanan kepemimpinan prajurit di pajang. Karena itu, aku merasa berkewajiban untuk membantu para pemimpin di pajang, menilai tatanan kepemimpinan, tugas dan wawenang prajurit pajang. Lebih-lebih lagi dalam hubungannya dengan Tanah Perdikan. Kitumenggung terkejut. Namun pengalaman jiwanya mampu mengendalikan sikapnya, sehingga tidak segera nampak gejolak di hatinya. Sesaat Kitumenggung itu justru berdiam diri. Namun kemudian pertanyaan yang dicemaskan Risang sejak ia berangkat benar-benar didengarnya Risang jika kau dapat mengatakan bahwa tatanan kepemimpinan, tugas dan wawenangnya kurang mapan, katakanlah, di mana letak kesalahan itu. Atau barangkali kau mempunyai gagasan yang mungkin dapat diterapkan, sehingga jika gagasan itu diterima oleh Kang Jeng Adipati, maka kau akan menjadi salah seorang di antara pemimpin pemerintahan yang akan tetap dikenang oleh Pajang. Kau bukan saja akan menjadi seorang kepala Tanah Perdikan yang dihormati karena kebesaran Tanah Perdikanmu, tetapi lebih dari itu, justru karena gagasanmu itu. Bahkan jika gagasanmu itu ternyata dianggap sangat baik, maka tidak mustahil bahwa Mataram akan mengetrapkan pula. Para Adipati yang termasuk dalam Kesatuan Mataram akan diperintahkan untuk mengetrapkannya. Keringat dingin mengalir di punggung risanglah menjadi gelisah oleh pertanyaan-pertanyaan itu. Namun seperti yang pernah tersirat di kepalanya, maka ia pun menjawab Kitu Menggung, aku bukan salah seorang pemimpin pemerintahan di Pajang. Karena itu, segala sesuatunya terserah kepada para pemimpin di Pajang. Bagi kami, orang-orang yang berdiri di luar, hanya dapat menilai keadaan yang ada, sesuai dengan sikap dan pandangan kami. Kitu Menggung mengerutkan dahinya, lah mulai melihat betapa kerasnya sikap risang. Perasaan kecewa yang sangat mendalam telah membuat hatinya membatu. Tetapi sikap Kitu Menggung masih tidak berubah. Katanya dengan nada rendah aku mengerti risang. Tetapi seandainya kau dapat menunjukkan jalan keluar, tunjukkanlah tugas dan wawenang yang manakah yang tidak sesuai menurut sikap dan pandanganmu. Jika kau mau menunjukkan, kami akan dapat mempelajarinya dan mencari jalan pemecahannya. Kami akan sangat berterima kasih jika kau langsung dapat memberikan gagasan-gagasan untuk mengatasi persoalan ini. Tidak Kitu Menggung jawab risang aku tidak dapat mengatakannya. Tetapi aku merasakan tugas dan wawenang pajang atas tanah perdikan yang tidak sesuai dengan kepentingan kami. Risang berkata Kitu Menggung kami memang lebih banyak memandang kepentingan bersama. Jika untuk kepentingan bersama itu, kepentingan tanah perdikan. Sembojen telah dilanggar, maka seharusnya hal seperti itu tidak boleh terjadi. Nah, sekarang tunjukkan kepadaku di mana letak pelanggaran kepentingan tanah perdikan khususnya tanah perdikan Sembojen. Keringat di punggung risang terasa semakin membasai pakaiannya. Namun risang masih saja menjawab kami justru minta pajang menilai kembali sikapnya, kenapa kami di tanah perdikan Sembojen merasa bahwa tugas dan wawenang prajurit pajang terasa menghimpit dada, risang desis Kitu Menggung Jaya Yuda aku minta hatimu sedikit longgar risang. Maal, bahwa aku mempunyai sebuah pertanyaan. Bahwa kau merasa kecewa terhadap tugas dan wawenang prajurit pajang itu dapat aku terjemahkan dengan kekecewaanmu terhadap kasada dan kirang gadip payuda? Wajah risang menjadi merah. Terasa jantungnya berdebar semakin cepat. Tetapi pertanyaan Kitu Menggung itu terasa langsung menusuk sampai ke ulu hati. Untuk beberapa saat, risang tidak menjawab. Sepercik pengakuan memancar di dalam dadanya. Tetapi secepat itu pula kekerasan hatinya, harga diri serta perasaan kecewanya telah memadamkan kembali percikan pengakuan itu, sehingga ia pun berkata Kitu Menggung. Aku bukan orang yang berpandangan terlalu sempit dan picik. Aku dapat memandang cakrawala seluas batasan bumi. Karena itu Kitu Menggung, Kitu Menggung telah membuat penilaian yang keliru terhadap diriku. Kitu Menggung jaya yuda menarik natas dalam-dalam, lah merasa kehilangan jalur yang dapat ditempuhnya untuk mengatasi sikap keras anak muda itu. Karena itu, maka Kitu Menggung itu pun berkata risang jalan yang aku tempuh sekarang iki adalah jalan yang menurut pendapatku adalah jalan yang terbaik. Aku sudah melepaskan baju Kitu Menggunganku. Aku ingin berbicara sebagai orang tua kepada anak muda secara terbuka. Tetapi ternyata sangat sulit bagiku untuk menemukan jalan yang dapat menembus perasaanmu. Pada kesempatan lain, Jika aku titik berbicara sebagai seorang Tumenggung, sikap dan kata-kata yang aku pergunakan tentu akan berbeda. Karena itu risang, aku harap kau terbuka. Jika kau kecewa secara pribadi, katakan. Kau kecewa terhadap kirangga di Payuda dan barangkali kilurah Kasada. Kau bukan kecewa terhadap tugas dan wewenang prajurit pajang atas tanah perdikan Sembojan. Namun risang itu pun menjawab tidak. Sama sekali tidak. Apa artinya kirangga di Payuda dan kilurah Kasada bagiku? Bagi tanah perdikan Sembojan? Tidak kitu menggung. Aku sama sekali sudah tidak menghiraukan mereka lagi. Tetapi aku benar-benar tidak dapat menerima tugas dan kewenangan prajurit pajang atas tanah perdikan Sembojan. Aku mohon para pemimpin pajang dapat mengurai sikapku ini, yang pada suatu saat, para pemimpin di pajang akan berterima kasih kepadaku, karena dengan demikian tanah perdikan yang ada di lingkungan kesatuan pajang dan mataram dan bahkan mungkin kademangan-kademangan yang besar dan berpengaruh tidak lagi akan menentang kekuasaan pajang. Terasa tusukan yang tajam terhunjam di dada kitu menggung. Kata-kata risang tidak menyenangkan perasaan kitu menggung. Tetapi justru karena risang waktu itu adalah tamunya yang diundang, maka kitu menggung masih menahan diri. Bahkan katanya kemudian baiklah risang. Nampaknya hatimu kurang terbuka. Tetapi aku masih berharap bahwa sepanjang perjalananmu kembali ke tanah perdikan, kau akan sempat memikirkannya. Risang mengangguk dalam-dalam. Di dasar hatinya terdengar nuraninya memekik tinggi, lah mengakui semua yang dikatakan oleh kitu menggung itu. Namun ia tidak mempunyai keberanian untuk mengakuinya. Harga dirinya serta kemarahannya kepada kiranggadi payuda dan kilurah kasada ternyata telah menimbon pengakuan di dasar hatinya itu. Dalam pada itu, kitu menggung menjadi sangat kecewa terhadap risang, sebagai seorang tuan rumah yang baik ia masih juga berkata dengan ramah risang. Mungkin kita dapat menganggap pembicaraan kita sudah selesai, meskipun kita tidak menemukan satu kesimpulan yang berarti bagi kita. Tetapi meskipun demikian, aku masih ingin menawarkan, apakah kau akan bermalam lagi di rumahku? Nampaknya hari sudah terlalu tinggi. Jika kau berangkat juga, maka kau akan kemalaman di perjalanan. Tetapi risang menggeleng. Katanya terima kasih kitu menggung. Aku mohon diri. Aku harus segera kembali, agar ibu dan para bebahu tidak menjadi sangat gelisah, baiklah. Sekali lagi aku minta kau merenungi kata-kataku di sepanjang jalan, jika kau berubah pikiran, maka kau perintahkan saja bebahu tanah perdikanmu datang dengan membawa surat pernyataanmu. Kau tidak usah membuat surat kepada Kang Jeng Adipati. Surat itu cukup surat pribadi saja. Biarlah aku yang menyelesaikan di sini. Kitu menggung itu berhenti sejenak. Namun karena risang tidak menjawab, maka kitu menggung itu melanjutkannya. Tetapi jika kau tidak membuat surat itu kepadaku, maka akulah yang akan memberikan surat itu kepadamu. Tentu bukan sekedar surat pribadi lagi. Jantung risang berdebar semakin cepat, ia sadar bahwa kitu menggung mulai mengancam akan memergunakan kedudukannya. Tetapi risang tidak berubah sikap. Demikianlah, maka risang pun segera minta diri. Kitu menggung itu sama sekali tidak merubah sikapnya, lah masih tetap ramah. Bahkan kitu menggung itu sendiri telah memerintahkan abdinya untuk menyiapkan kuda risang. Sementara kedua orang kemanakannya telah turun pula ke halaman untuk ikut melepas risang meninggalkan rumah kitu menggung. Kedua kemanakanku ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pendadaran, berkata kitu menggung mereka. Tinggal agak jauh dari pajang. Karena keduanya ingin menjadi prajurit, maka mereka untuk sementara, sampai saat pendadaran, tinggal di sini. Orisang mengangguk-angguk. Meskipun hatinya pepat, tetapi ia tersenyum juga sambil berkata mudah-mudahan kalian berhasil. Tetapi kalian berdua sama sekali tidak mengatakan hal itu kepadaku. Seorang di antara mereka menjawab kami belum tentu dapat diterima. Karena itu, untuk sementara kami memang tidak mengatakannya kepada siapapun. Tetapi agaknya paman telah menceritakannya. Kalian tentu diterima berkata risang apalagi paman kalian adalah seorang tumenggung. Namun ki tumenggung itu menyahut akli ingin mereka diterima karena kemampuan mereka. Bukan karena mereka kemanakanku. Kemenakan seorang tumenggung. Risang menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia ingin menjawab, bahwa banyak orang yang memanfaatkan kedudukan sana kadangnya untuk je kepentingan tertentu. Tetapi niatnya itu diurungkannya. Demikianlah, maka risang pun telah menuntun kudanya menuju ke regol halaman. Ki itu menggung sendiri bersama kedua orang kemenakannya mengantar mereka sampai ke regol. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut. Derap kaki kuda yang berlari cepat terdengar mendekat. Bahkan kemudian, tiba-tiba saja di regol itu muncul seorang menunggang kuda tanpa turun dari punggung kudanya. Hampir saja kuda itu melanggar risang yang meloncat bergeser ke samping. Namun penunggang kuda itu cukup tangkas. Dengan cepat ia menarik kendali kudanya, sehingga kudanya lah yang terkejut. Sambil meringik kuda itu berdiri tegak bertumpui pada kaki belakangnya. Kemudian bergeser dan berputar-putar. Namun dengan terampil penunggang kuda itu menguasai kudanya sehingga kemudian menjadi tenang kembali. Sekali lagi risang terkejut. Penunggang kuda itu ternyata adalah seorang perempuan muda. Masih di atas punggung kudanya perempuan muda itu berkata Maat Kisanak, Aku tidak tahu bahwa ada orang di belakang regol. Sudah aku peringatkan, kau harus turun di depan regol atau memperlambat lari kudamu. Untunglah bahwa risang sempat menghindar, jika tidak. Atau katakan seorang perempuan atau anak-anak yang berada di belakang pintu regol itu. Maaf ayah, aku lupa, jawab perempuan itu. Namun perempuan muda itu tidak menunggu lagi. Kedua kakinya telah menyentuh perut kudanya, sehingga kuda itu berlari lagi melingkari halaman langsung menghilang di sudut gandok. Derapnya masih kedengaran sehingga kuda itu sampai ke depan kandangnya. Anak itu memang nakal sekali desis Kitu Menggung. Siapakah perempuan itu di luar sadarnya risang bertanya. Anakku, aku hanya mempunyai seorang anak. Tetapi meskipun perempuan, nakalnya melampaui laki-laki, risang mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian berkata sudah lah Kitu Menggung. Aku mohon diri, baiklah risang. Mudah-mudahankah selamat di perjalanan, berkata Kitu Menggung. Ketika kemudian risang meloncat ke punggung kudanya di luar regol, maka kedua orang kemanakan Kitu Menggung itu sempat melambaikan tangannya. Tanda bulet. Namun risang sempat mengeram hampir saja kepala puterinjak kaki kuda. Jika saja ia bukan anak Kitu Menggung Jaya Yuda, aku akan memberinya sedikit peringatan agar ia menjadi lebih berhati-hati. Sekilas terbayang kembali wajah gadis yang terkejut itu. Tetapi risang merasa heran atas ketenangannya. Dalam keadaan yang tiba-tiba, gadis itu sama sekali tidak nampak menjadi cemas dan ngelisah. Kedua tangannya yang terampil menguasai kendali kudanya yang melonjah dan berputas melingkar-lingkar sehingga menjadi tenang kembali. Seorang gadis yang mempunyai kelainan sitat dari gadis-gadis kebanyakan berkata risang di dalam hatinya. Risang pun kemudian teringat derap kaki kuda yang didengarnya dari bilik digandok rumah Kitu Menggung. Tentu gadis bengal itu desis risang kepada diri sendiri. Namun risang pun tiba-tiba membayangkan ibunya dan ibu kasada di saat-saat mereka masih gadis. Risang tidak begitu memahami masa-masa di mana ia belum dilahirkan, lah membayangkan ibunya dan ibu kasada semasa gadisnya juga seperti gadis anak Kitu Menggung yang lincah itu. Risang kurang dapat membayangkan kenyataan bahwa ibunya mulai mempelajari oleh kanuragan sehingga memiliki kelebihan dari perempuan-perempuan yang lain justru setelah ia mengalami tekanan perasaan karena kehadiran orang ketiga. Apa peduli ku geram risang sambil memacu kudanya kembali ke tanah perdikan sebejan lah sudah. Gung, sehingga ia akan sampai ke tanah perdikan jauh malam. Di sepanjang jalan risang memang selalu digelitik oleh pesan Kitu Menggung untuk merenungi kembali sikapnya. Tetapi risang benar-benar sudah terlanjur basah. Rasa-rasanya malu untuk kembali dan urung menyeberang. Sementara kemarahannya kepada Kasada dan Kirang Gadi Payuda masih saja membakar jantung. Di sepanjang perjalanan, risang harus beristirahat beberapa kali. Perjalanan yang panjang itu sangat melelahkan. Demikian pula kudanya. Dalam pada itu, di tanah perdikan, nyewira dana mulai menjadi gelisah. Jika Kitu Menggung Jaya Yuda ingkar janji, atau mungkin terjadi selisih pendapat sehingga tidak teratasi, risang memang dapat ditangkap. Tidak gumam nyewira dana menenangkan dirinya sendiri Kitu Menggung Jaya Yuda tidak akan berbuat selicit itu. Namun yang terbayang kemudian ada jasikap risang sendiri yang berkelebihan, sehingga para prajurit pengawal Kitu Menggung mengambil tindakan yang keras terhadap risang. Bukan hanya ibu risang yang menjadi cemas. Tetapi merasa terlalu. Runlah Kitu Menggung. Sayap-sayap LXV 57. Juga Sambi Wulung, Jati Wulung, Gandar dan orang-orang yang dekat dan mengetahui sikap dan perasaan risang sehari-hari di saat-saat terakhir. Karena itu, ketika malam kemudian turun, dalam kegelisahan nyewira dana tidak dapat segera tidur. Bahkan kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung, Nyewira dana sudah berpesan, jika besok risang belum datang, maka berdua mereka harus pergi ke pajang untuk mencari keterangan tentang kepala tanah perdikan itu. Nyewira dana masih duduk di ruang dalam ketika terdengar suara kentongan dengan irama darah muluk di tengah malam. Kegelisahannya justru semakin memuncak. Di luar, Sambi Wulung, Jati Wulung, Gandar dan beberapa orang masih berkeliaran. Sambi Wulung dan Jati Wulung pun kemudian duduk di serambi gandok, sementara Gandar pergi ke gardu untuk mengurangi kegelisahannya. Ketika Nyewira dana menjadi sangat letih oleh kegelisahan, maka Nyewira dana berniat untuk berbaring di dalam biliknya. Namun demikian Nyewira dana berdiri, didengarnya derap kaki kuda memasuki regol halaman rumahnya. Nyewira dana yang sudah berdiri itu segera membuka pintu peringgitan. Ketika ia melangkah keluar, maka dilihatnya Risang meloncat dari punggung kudanya. Diserahkannya kudanya kepada seorang pembantunya yang berlari-lari mendekatinya. Risang yang juga merasa sangat letih itu mengibaskan wirun kain panjangnya. Kemudian melangkah naik ke pendapa. Kau selamat di perjalanan ger bertanya ibunya dengan suara parau. Sebagaimana ibu lihat, aku pulang dengan selamat, jawab Risang. Sokurlah, marilah ajak ibunya. Biarlah aku duduk di sini sebentar ibu untuk mengeringkan keringat. Udara terasa sangat panas. Nanti aku akan mandi sebelum duduk-duduk di dalam. Risang pun kemudian duduk di pendapa. Gandar yang berada di gardu dan melihat Risang lewat, telah dengan tergesa-gesa mengikutinya. Sementara Sambi Wulung dan Jati Wulung telah menyusul pula naik ke pendapa. Namun nampaknya Risang masih belum berniat untuk berbicara dengan mereka. Ketika ibunya menanyakan hasil pertemuannya dengan Kitu Menggung, maka Risang itu pun menjawab aku masih sangat letih ibu. Aku ingin beristirahat. Nyewiradana menarik natas dalam-dalam. Karena itu, maka ia tidak bertanya lebih jauh lagi. Nyewiradana itu hanya mempersilahkan anaknya minum ketika minuman telah dihidangkan. Sambi Satu Wulung, Jati Wulung dan Gandar pun membatalkan niatnya untuk bertanya serba sedikit tentang perjalanan Risang. Dengan demikian suasana menjadi beku. Orang-orang yang menunggu dengan gelisah itu, telah menjadi gelisah pula, karena mereka harus duduk berdiam diri di pendapa. Tetapi Risang tidak terlalu lama duduk. Setelah minum beberapa teguk, maka ia pun berkata aku akan mandi dahulu. Kau tentu belum makan Risang berkata ibunya selama kau mandi, biarlah makan disiapkan. Risang tidak menjawab. Ia pun segera bangkit dan melangkah masuk langsung ke dalam biliknya. Sejenak kemudian, maka Risang pun telah berada di pakiwan untuk mandi. Agaknya tubuhnya telah basah oleh keringat dan kemudian debu pun telah menempel di kulitnya. Nyi Wiradana, Sambi Wulung, Jati Wulung dan Gandari yang berada di pendapa nampaknya tidak banyak berpengharapan. Menilik sikapnya, nampaknya pembicaraannya dengan Kitu Menggung tidak mendapatkan kesimpulan yang memuaskan berkata Nyi Wiradana. Agaknya memang demikian Nyi Desi Sambi Wulung. Pertanda yang surah bagi Tanah Perdikan ini berkata, Gandar yang kecewa. Risang yang menjadi momongannya sejak anak-anak itu memang membuatnya kecewa sebagaimana Nyi Wiradana yang kecewa. Sudahlah berkata Nyi Wiradana biarlah aku saja yang berbicara dengan anak itu di saat ia makan atau sesudahnya. Jika ia menolak, aku juga tidak akan dapat memaksanya. Sambi Wulung dan Jati Wulung kemudian telah kembali duduk di Serambi. Tetapi Gandar tidak kembali ke Gardu, lah tentu akan dibingungkan oleh pertanyaan anak-anak muda yang berada di Gardu tentang Risang yang baru saja pulang dari Pajang. Sementara Risang mandi, maka oleh seorang pembantunya telah disiapkan makan. Nyi Wiradana sendiri ikut membantu mengatur mangkuk makanan dan tenong yang berisi ceting nasi serta mangkuk berisi sayur dan lauk pauknya. Risang memang merasa lapar. Karena itu, maka ia pun kemudian tidak menolak untuk makan. Sementara sambil makan, Nyi Wiradana memang mi mancing keterangan tentang perjalanan Risang menghadap Kitu Menggung Jaya Yuda di Pajang. Tetapi keterangan Risang memang tidak memuaskan empat atau tidak mengatakan keseluruhan dari pembicaraannya dengan Kitu Menggung. Namun dengan demikian, Nyi Wiradana telah dapat mengambil kesimpulan bahwa pembicaraan Risang dengan Kitu Menggung tidak membawa hasil sebagaimana diharapkannya. Karena itu, maka Nyi Wiradana telah mengusap dadanya sambil berdesah. Tetapi sepanjang Risang makan, Nyi Wiradana tidak ingin menghilangkan selera makan anaknya. Baru setelah Risang selesai makan, Nyi Wiradana itu pun berkata jika demikian Risang, bukankah kau tidak mendapat kesepakatan dengan Kitu Menggung Jaya Yuda? Risang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab tidak. Memang tidak. Aku tidak mau dipaksa untuk menelan kembali gagasan-gagasanku. Jika ibu boleh mengetahui gagasan apakah yang telah kau sampaikan kepada Kitu Menggung? Risang tertegun sejenak. Namun kemudian katanya aku mengatakan terus terang bahwa aku, kepala tanah perdikan Sembojan menjadi kecewa atas susunan kepemimpinan prajurit di Pajang. Aku kecewa atas tugas dan wewenang para prajurit yang berlebihan atas tanah perdikan, setidak-tidaknya tanah perdikan Sembojan, lalu gagasan apa yang kau lontarkan untuk memecahkan persoalan itu? Merombak susunan kepemimpinan ke prajuritan. Merubah paugeran mengenai tugas dan wewenang para prajurit, khususnya atas tanah perdikan Sembojan atau apa. Itu urusan mereka. Aku tidak perlu mengajukan gagasan apapun. Jadi, gagasan apa yang kau bawa kepada Kitu Menggung? Sekedar menjelah tanpa menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditempuh untuk mengingat asinya. Aku tidak mau mempersulit diri, ibu. Aku tidak mau memeras otak bagi kepentingan Pajang. Aku sudah beberapa kali mempertahankan nyawaku bagi Pajang. Akhirnya, apa yang aku dapat dari Pajang? Sekarang, aku juga tidak merasa perlu berpikir terlalu rumit bagi Pajang. Gagasan apapun tentu akan mereka telan dan bahkan mengaku dan merampas gagasan itu sebagaimana gagasan orang-orang tertentu di Pajang. Nyawiradana menarik natas panjang, lah sudah menduga, itulah hasil kepergian Risang menghadap Kitu Menggung Jaya Yuda. Namun bahwa Risang tidak ditangkap dan kemudian dipenjarakan telah menunjukkan ke lapangan dada Kitu Menggung Jaya Yuda. Namun Nyawiradana sudah menduga pula, apa yang akan terjadi kemudian atas Tanah Perdikan Sembojan. Sebenarnya lah bahwa Kitu Menggung Jaya Yuda menjadi sangat kecewa terhadap sikap yang keras dari kepala Tanah Perdikan Sembojan. Penalaran Risang seakan-akan telah berhenti sama sekali. Kekecewaannya menjalar ke sisi-sisi kehidupan yang lain. Risang nampaknya benar-benar telah kehilangan pegangan sehingga pandangan matanya yang kabur telah memandang tugas dan wewenang prajurit pajang di Tanah Perdikannya sebagai satu kenyataan yang sangat buruk sehingga harus dibongkar dan diganti. Tetapi Risang sama sekali tidak dapat menunjukkan atau bahkan ia sendiri tidak melihat jalan keluar yang terbaik. Karena itu, maka Kitu Menggung Jaya Yuda sudah tidak melihat jalan lain, kecuali langkah-langkah pasti seorang prajurit, lapun kemudian telah menempatkan dirinya sebagai seorang tumenggung. Ketika kemudian Kitu Menggung bertemu dengan Kirangga Dipayuda, maka Kitu Menggung pun telah menceritakan sikap Risang yang keras dan tidak terbuka. Kirangga Dipayuda menundukkan kepalanya dalam-dalam, lah tidak mengira bahwa akibat kekecewaan hati Risang menjadi sedemikian jauhnya, sehingga mengguncang kedudukan Tanah Perdikannya. Jika Kepala Tanah Perdikan Sembojan itu dinilai telah melawan kekuasaan pajang, maka kekancingan atas keberadaan Tanah Perdikan itu akan dapat dicabut, sehingga dengan demikian, maka Tanah Perdikan Sembojan itu akan lenyap untuk selama-lamanya. Jika terjadi hal seperti itu, maka anak cucu orang-orang Tanah Perdikan akan mencatat peristiwa, Kepala Tanah Perdikan Sembojan yang masih muda, bernama Risang telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan, sehingga Tanah Perdikan mereka telah lenyap. Risang akan dikenang sebagai Kepala Tanah Perdikan Sembojan yang terakhir yang jatuh tersuruk karena kakinya terjerat selendang seorang gadis. Gadis itu adalah anak Kirangga Dipayuda. Cerita tentang gadis itu akan dapat berkepanjangan, sehingga di kemudian hari akan tersebar cerita bahwa gadis itu telah ingkar janji dan menikah dengan orang lain, sehingga Kepala Tanah Perdikan Sembojan yang terakhir itu kehilangan pegangan. Bermacam-macam gambaran lewat di angan-angan Kirangga Dipayuda, sehingga Kirangga itu telah memejamkan matanya, seakan-akan ingin mengusir gambaran-gambaran yang buram itu dari kepalanya yang pening. Namun Kirangga itu terkejut ketika ia mendengar Kitu Menggung itu berkata aku tidak mempunyai pilihan lain, Kirangga. Aku akan melaporkan persoalan ini dan kemudian A.A.N. diambil tindakan sampai tuntas. Apapun dan alasannya, kita harus menegakkan wibawa pajang atas semua tanah perdikan. Kirangga mengangguk sambil berdesis ya, Kitu Menggung. Besok aku akan menghadap, menyampaikan persoalan ini. Aku masih berharap bahwa aku akan mendapat perintah untuk menangani tanah perdikan Sembojan, Sehingga serba sedikit aku masih dapat mengekang kekerasan yang akan dipaksakan kepada kepala tanah perdikan itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas tanah perdikan Sembojan serta kepala tanah perdikan itu, jika yang mendapat perintah menyelesaikan persoalan tanah perdikan Sembojan jatuh ke tangan orang lain. Kirangga di Payuda terkejut. Namun kemudian dengan nada rendah ia bertanya apakah mungkin perintah untuk menertibkan tanah perdikan itu diberikan kepada orang lain? Tanda petik. Kenapa tidak jawab Kitu Menggung karena itu, maka aku akan membuat laporanku terperinci sehingga aku dapat memancing perhatian, agar akulah yang mendapat perintah itu. Kirangga di Payuda menarik natas dalam-dalam. Sejak Nyi Wiradana menjadi pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan, tanah perdikan itu sudah mengalami beberapa kali perang yang bagi tanah perdikan terhitung besar. Tanah perdikan itu pernah berperang melawan Jipang, tetapi pernah berperang melawan Pajang dan dibantu oleh prajurit Jipang. Pernah bertempur dengan kelompok-kelompok orang yang digerakkan oleh padepokan-padepokan yang besar, pernah bertempur melawan orang-orang yang bernafsu untuk memakai tanah perdikan itu batu loncatan. Terakhir tanah perdikan Sembojan dibawahi kepemimpinan Jerisang harus berhadapan dengan pedagang-pedagang gelap yang bersandar pada kekuatan beberapa kelompok prajurit Madiun. Segala sesuatunya aku serahkan pada kebijaksanaan Kitu Menggung yang sudah mengetahui semua persoalan yang terjadi dan berkembang di tanah perdikan itu, desis Kirangga Pasrah. Kirangga bertanya Kitu Menggung apakah anak gadismu itu tahu bahwa kesediannya menjadi istri Kasada telah menimbulkan persoalan yang rumit di tanah perdikan Sembojan? Tidak Kitu Menggung. Sampai saat ini Kiris tidak mengetahui persoalan ini. Menurut dugaanmu, apa yang akan dilakukannya, seandainya anak gadismu itu mengetahuinya. Aku tidak dapat membayangkannya, Kitu Menggung. Baiklah. Terserah kepada Kirangga, apakah anak gadis Kirangga itu akan diberitahu atau tidak. Tetapi aku kira sikap pajang telah pasti. Kita harus menegakkan paugeran terhadap siapapun juga. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya ya, Kitu Menggung. Nah, aku minta Kirangga mempersiapkan diri, apakah yang harus kita lakukan kemudian. Hampir pasti, bahwa dihigas untuk menyelesaikan masalah tanah perdikan Sembojan itu akan dibebankan kepada kita. Setidak-tidaknya kita berharap demikian agar keadaannya tidak menjadi semakin parah. Ya, Kitu Menggung. Kita berharap. Bagaimanapun juga kita dapat mengetahui latar belakang dari gejolak yang terjadi di tanah perdikan itu. Biarlah besok aku akan memberikan laporan agar bukan orang lain yang lebih dahulu mempersoalkan tanah perdikan Sembojan ini, karena sikap risang terhadap para prajurit yang pernah datang menemuinya menyampaikan surat sebelum aku memerintahkan dua orangku menyampaikan surat pribadiku, berkata Kitu Menggung kemudian. Namun dengan nada rendah Kitu Menggung itu pun melanjutkan aku juga tidak mau dianggap sekedar menakut-nakuti oleh risang. Tetapi selanjutnya tidak berbuat apa-apa. Dengan penuh pengertian, maka Kirangga pun minta diri setelah pembicaraan mereka selesai. Kegelisahan yang sangat telah mencengkam jantungnya, lah sama sekali tidak mengira bahwa anak perempuannya itu pada suatu saat telah membuat bukan saja kepalanya pening, tetapi juga rasa-rasanya dadanya bagaikan terhimpit batu sebesar gardu. Tetapi Kirangga masih belum membicarakan hal itu dengan kasada. Kasada yang muda itu, darahnya akan cepat mendidis pula. Menurut pengamatannya, maka baik kasada maupun risang memiliki kelebihan dari kebanyakan orang. Karena itu, jika keduanya kehilangan kendali, akan dapat timbul persoalan pribadi yang sangat mencemaskan. Di hari berikutnya, ketika kedu menggung menghadap Dipaseban, telah memohon waktu khusus untuk menghadap langsung Kang Jeng Adipati. Ternyata Kang Jeng Adipati bersedia menerima kedu menggung setelah acara Dipaseban selesai. Ketika kedu menggung menghadap dalam waktu yang khusus diberikan kepadanya itu, kedu menggung telah memberikan laporan sepenuhnya kepada Kang Jeng Adipati dengan harapan, bahwa Kang Jeng Adipati dapat mengerti persoalan yang seutuhnya. Jika hal ini hamba sampaikan Dipaseban, hamba cemas, bahwa ada di antara para pemimpin Dipajang yang tidak mau mendengar alasan-alasan yang hamba sampaikan, karena masalah yang sangat pribadi. Hamba cemas, bahwa para pemimpin langsung menjatuhkan keputusan untuk menghukum kepala tanah Perdikan Sembojan tanpa mempertimbangkan latar belakang dari gonjangan jiwanya. Tanda petik, Kang Jeng Adipati ternyata bersedia mendengarkan alasan-alasan kedu menggung jaya yuda. Meskipun demikian, Kang Jeng Adipati itu berkata aku mengerti, kedu menggung. Tetapi wibawa pajang harus tetap ditegakkan. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Madiun tentu akan mengintip sikap kepala tanah Perdikan Sembojan itu dan memanfaatkannya sebaik-baiknya, hamba Kang Jeng Adipati. Hamba akan menegakkan wibawa pajang di tanah Perdikan Sembojan sebagaimana seharusnya. Namun kera yang hamba tempuh mempunyai kesan agak lamban. Tetapi hamba bertekad untuk dapat menangkap ikannya, kalau mungkin tidak usah membuat airnya menjadi keruh. Tetapi jika usaha-usaha hamba itu tidak berhasil, maka hamba akan menempuh kera yang seharusnya hamba lakukan sebagai seorang prajurit. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Katanya kemudian baiklah, kitu menggung. Aku akan memberikan perintah itu kepada kitu menggung. Terima kasih, Kang Jeng. Hamba akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Aku percaya kepadamu, kitu menggung. Tetapi kitu menggung jangan memberikan kesan, bahwa pajang tidak dapat bertindak tegas atas tanah Perdikan Sembojan. Kesan itu akan mengendorkan keterikatan tanah Perdikan Sembojan dalam lingkungan kesatuan pajang. Di hari-hari mendatang, sikap kepala tanah Perdikan itu akan dapat goyah lagi oleh satu sentuhan secara pribadi sekalipun atas kepala tanah Perdikan itu. Hamba akan melakukan tugas ini sebaik-baiknya, Kang Jeng, sahut kitu menggung jaya yuda. Demikianlah, maka kitu menggung pun mohon diri. Besok ia akan mendapat surat perintah untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di tanah Perdikan Sembojan, serta surat perintah kepada kepala tanah Perdikan untuk menghadap kitu menggung jaya yuda. Tetapi surat itu bukan lagi surat pribadi. Tetapi surat yang dapat dipakai sebagai alas bertindak atas tanah Perdikan Sembojan, jika kepala tanah Perdikan itu tetap menolak untuk melakukannya. Di barak, kitu menggung pun telah berbicara dengan kirangga di payuda. Kitu menggung menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Kang Jeng Adipati di pajang. Kesabaran memang ada batasnya, kirangga berkata kitu menggung. Aku mengerti, kitu menggung jawab kirangga. Besok aku akan memerintahkan lagi dua orang perwira. Untuk pergi ke tanah Perdikan dalam tugas keprajuritan. Keduanya akan menyampaikan surat perintah dan sekaligus menunggu jawaban risang. Lesan atau tulisan. Kirangga mengangguk-angguk betapapun hatinya menjadi gelisah, lah melihat kemungkinan buruk itu terjadi atas tanah Perdikan Sembojan. Tetapi pada akhirnya kirangga pun tidak mau menanggung beban terlalu berat di atas pundaknya. Dalam keadaan yang mulai menghimpit perasaan itu, kirangga mencoba untuk mengelak. Alangkah rapuhnya hati kepala tanah Perdikan Sembojan itu. Kemanjaannya di masa anak-anak membuat jiwanya tidak menjadi liat. Tetapi apakah hidup anak gadisku tergantung kepadanya jika riris memang memilih orang lain, ia berhak melakukannya. Kirangga pun kemudian justru telah mencari pijakan untuk menegakkan sikap yang pernah diambilnya. Bahkan kemudian ia berkata di dalam hatinya aku harus melindungi anakku, termasuk pilihannya dan masa depannya. Ketika malam kemudian menyelimuti pajang maka Kitu Menggung telah menerima surat yang harus disampaikan kepada Kepala Tanah Perdikan Sembojan dan surat perintah bagi dirinya sendiri. Nampaknya Kang Jeng Adipati langsung memerintahkan para petugas di istana untuk menyiapkan surat itu. Karena itu, maka Kitu Menggung pun telah memanggil dua orang perwiranya. Keduanya telah diperintahkannya untuk pergi ke Tanah Perdikan Sembojan menyampaikan surat dari Istana Pajang. Kalian menunggu jawaban kepala Tanah Perdikan Sembojan itu. Lesan atau tulisan. Selanjutnya kalian tidak mendapat umu wenang untuk mengambil tindakan lain. Kecuali melindungi diri sendiri jika perlu. Kedua orang perwira itu mengangguk-angguk kecil. Namun perintah itu membuat mereka berdebar-debar. Justru karena peringatan Kitu Menggung bahwa mereka dapat melindungi diri sendiri. Namun kemudian keduanya telah mendengar cerita dari dua orang perwira yang pernah pergi ke Tanah Perdikan Sembojan sebelumnya. Mereka telah menceritakan sikap kepala Tanah Perdikan yang masih kanak-kanak itu. Jauh berbeda dengan sikap ibunya yang pernah memangku jabatan kepala Tanah Perdikan itu sebelumnya. Tetapi kami tidak perlu harus melindungi diri senin diri dalam pengertian kewadagan. Meskipun harga diri kami memang agak tersinggung berkata salah seorang dari para perwira yang pernah datang ke Tanah Perdikan Sembojan itu. Malam itu Kitu Menggung telah pulang ke rumahnya la ingin mendapatkan suasana yang berbeda dari sasana yang muram di ruang khususnya di barak, la ingin melupakan wajah kirangga di payuda yang muram serta melupakan sejenak persoalan Tanah Perdikan Sembojan. Setelah makan malam, Kitu Menggung sempat duduk di peringgitan bersama keluarganya. Kitu Menggung, anak perempuannya dan kedua orang kemanakannya yang ingin ikut dalam pendadaran untuk menjadi prajurit. Bersama keluarganya, Kitu Menggung dapat melupakan sejenak ketegangan-ketegangan yang dialaminya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun tiba-tiba saja Kitu Menggung terkejut ketika anak gadisnya yang nakal itu bertanya ayah, siapakah orang yang hampir saja terinjak kaki kudaku itu? Dahi Kitu Menggung berkerut. Sementara salah seorang kemanakan Kitu Menggung itu menyahutau, anak muda yang tampan itu. Aku tidak peduli tampan atau tidak tampan jawab anak gadis Kitu Menggung. Kedua sepupunya tertawa. Namun mereka segera beringsut ke belakang Kitu Menggung ketika gadis itu mengulurkan tangannya. Paman, tolong Paman desis salah seorang dari mereka. Kitu Menggung tersenyum. Tetapi jantungnya menjadi berdebar-debar karena pertanyaan anak gadisnya itu. Aku hanya ingin tahu saja sambu NG gadis itu sambil mendekatkan dirinya pada ibunya. Tetapi tiba-tiba gadis itu berdesis kepada kedua sepupunya. Awas jika kalian menjawab. Keduanya tertawa. Sementara ibunya berkata sudahlah. Beri kesempatan ayah menjawab. Kitu Menggung masih tersenyum. Dengan nada berat ia menjawab anak muda itu adalah kepala tanah Perdikan Sembojan. Masih begitu muda bertanya gadis itu di luar sadarnya biasanya jika aku mendengar kepala tanah. Perdikan, demang atau bekel atau seorang rangga dan tumenggung adalah orang-orang setua ayah. Ayahnya tertawa. Katanya mungkin kau benar bahwa seorang rangga dan tumenggung biasanya sudah setua. Ayah, karena kedudukan itu tidak dapat digapainya dengan serta-merta. Seseorang harus memanjat dari tataran ke tataran, baru kemudian menjadi seorang rangga dan tumenggung. Tetapi berbeda dengan kedudukan seorang kepala tanah Perdikanlah menerima jabatan sebagai warisan yang dapat diterimanya langsung, lah tidak harus mulai dari tataran yang lebih rendah dahulu. Tanda kutip sudut ganda buka. Anak gadis Kitu Menggung itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak ingin memberikan kesan bahwa ia telah memperhatikan anak muda yang hampir terinjak kaki kudanya itu. Karena itu, anak gadis Kitu Menggung itu tidak bertanya lagi. Untuk beberapa saat Kitu Menggung masih duduk bersama keluarganya. Di hadapan mereka terhidang minuman hangat. Sekali-sekali Kitu Menggung menghirup minumannya sambil tersenyum-senyum. Rasa-rasanya ia benar-benar terbebas dari segala macam ketegangan di dalam ibaraknya. Namun ketika udara malam menjadi semakin dingin, maka merekap pun telah beringsut pindah ke ruang dalam. Namun kedua kemanakan Kitu Menggung dan anak gadisnya itu pun sudah mulai mengantuk, sementara esok pagi-pagi Kitu Menggung pun harus sudah berada di baraknya kembali, sehingga karena itu, maka merekap pun telah masuk ke dalam biliknya masing-masing. Namun masih terbersih pertanyaan di hati Kitu Menggung kenapa anak itu telah menanyakan secara khusus anak muda yang hampir saja dilanggar oleh kudanya itu? Namun kemudian Kitu Menggung itu berkata pula kepada diri sendiri mudah-mudahan hanya sekedar ingin tahu. Bukan karena anak muda itu menarik perhatiannya. Kitu Menggung justru menjadi berdebar-debar. Dengan sedikit menyesal ia berkata di dalam hatinya seharusnya aku tidak mengundang anak itu ke rumah ini. Tetapi Kitu Menggung pun kemudian berusaha untuk tidak menghiraukannya lagilah menganggap bahwa anak gadisnya hanya sekedar ingin tahu saja, justru karena kudanya yang terkejut dan melonjak-lonjak itu. Menjelang lajar, Kitu Menggung sudah bersiap untuk berangkat ke baraknya. Namun ketika ia sedang minum minuman hangat di ruang dalam, dua orang prajurit menuntun kudanya memasuki halaman rumahnya. Keduanya adalah prajurit yang diperintahkannya pergi ke tanah perdikan. Kedua orang prajurit itu datang untuk melapor bahwa mereka sudah siap untuk berangkat. Baiklah berkata Kitu Menggung mumpung hari masih pagi. Sampaikan salamku kepada Risang. Mudah-mudahan hatinya terbuka. Kedua orang perwira itu saling berpandangan sejenak. Sengaja atau tidak, Kitu Menggung telah memberikan isyarat tentang kepala tanah perdikan Sembojan itu. Dihubungkan dengan keterangan para prajurit yang pernah pergi ke tanah perdikan Sembojan dan menemui kepala tanah perdikan itu, maka keduanya dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka akan berhadapan dengan seorang yang keras hati. Demikianlah, setelah minum barang seteguk, kedua orang itu pun telah meninggalkan rumah Kitu Menggung, berpacu ke tanah perdikan Sembojan. Mereka pergi menemui orang yang hampir terinjak kudaku itu. Ayah bertanya anak gadis Kitu Menggung. Kitu Menggung jaya yuda termangu-mangu sejenak. Namun kemudian anaknya bertanya pula apakah tanah perdikan Sembojan itu jauh sekali? Kenapa bertanya ayahnya? Kedua orang prajurit itu berangkat pagi-pagi sekali. Kapan mereka sampai? Tanah perdikan Sembojan memang jauh, namun gadis itu kemudian berkata kudaku masih lebih baik dari kuda kedua orang prajurit itu. Kedua ekor kuda itu adalah kuda yang sangat baik. Mungkin wujudnya sajalah yang kalah dari kudamu. Gadis itu mengerutkan dahinya. Tetapi ternyata ia bertahan tidak ayah. Aku sanggup berpacu melawan mereka, sudahlah. Aku harus segera pergi ke barak. Masih terlalu pagi, ayah. Para prajurit di barak itu tentu masih belum bangun. Tentu sudah. Mereka tentu sudah siap menerima perintah untuk menjalankan tugas. Anak gadisnya tidak menjawab lagi. Keduanya pun kemudian masuk ke ruang dalam. Makan pagi telah. Tersedia bagi Ki Tu Menggung yang akan menjalankan tugas di baraknya, sehingga dengan demikian, Ki Tu Menggung akan segera kembali ke dalam suasana tugas-tugas keprajuritan. Dalam pada itu, dua orang perwira tengah berpacu menuju ke tanah perdikan Sembojan. Satu perjalanan yang memang terhitung panjang. Namun keduanya memiliki ketahanan tubuh yang tinggi, sehingga keduanya dapat menempuh perjalanan mereka dengan cepat. Meskipun sekali-sekali mereka harus berhenti untuk memberi kesempatan bagi kuda-kuda mereka untuk beristirahat, namun perjalanan mereka tidak berkepanjangan. Ketika mereka sampai di tanah perdikan Sembojan, maka keduanya telah dipersilahkan naik ke pendapa. Kedua orang itu sudah mempunyai bekal sikap terhadap kepala tanah perdikan Sembojan. Yang justru menerima mereka lebih dahulu adalah Nyuwiradana. Seorang perempuan yang ramah, namun yang menilik sikap dan kata-katanya, perempuan itu memiliki kelebihan dari perempuan yang pernah dikenalnya. Mereka pun segera mengetahui bahwa perempuan itulah Nyuwiradana, ibu kepala tanah perdikan Sembojan. Namun ketika Risang kemudian duduk di antara mereka, kedua orang prajurit itu segera mengerti kenapa kitu menggung Jaya Yuda berpesan mawanti-wanti kepada mereka, agar tidak mengambil tindakan apapun juga terhadap kepala tanah perdikan yang masih muda itu. Sudah berapa kali pajang mengirimkan perintah-perintah kepadaku berkata Risang kepada kedua orang utusan titik itu seharusnya pajang sudah tahu sikapku. Aku juga sudah bertemu dan berbicara langsung kepada kitu menggung Jaya Yuda. Karena itu, seharusnya kitu menggung sudah tidak merasa perlu untuk mengirimkan kalian kemari, pajang masih mengharapkan perkembangan sikapmu. Mungkin dalam waktu terakhir, kau berubah pendirian desis. Ibunya yang menjadi semakin gelisah karena sikap anaknya itu. Tetapi wajah Risang justru menjadi semakin gelap, lah menjadi sangat kecewa terhadap ibunya. Seharusnya ibunya tidak berkata demikian dihadapan kedua orang prajurit pajang itu, karena dengan demikian, maka kedua orang prajurit tahu bahwa sikapnya itu adalah sikap pribadinya. Bukan sikap tanah perdikan sembajan. Meskipun demikian Risang tidak menanggapi kata-kata ibunya kepada kedua orang prajurit itu, ia berkata, Aku tidak perlu menjawab lagi. Kitu menggung Jaya Yuda sudah tahu jawabku. Kitu menggung masih menunggu jawaban terakhir kepala tanah Ferdikan Sembojan berkata salah seorang dari kedua orang perwira itu jawaban terakhir inilah yang akan menentukan sikap Kitu menggung. Jawabku sama seperti yang pernah aku ucapkan jawab Risang dengan wajah tegang. Baik berkata perwira prajurit pajang itu jelas bagi kami, apa yang harus kami lakukan. Kami adalah utusan terakhir. Setelah aku kembali dan memberikan laporan kepada Kitu menggung, maka pajang akan mengambil sikap yang menentukan pula. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku sudah dapat memperhitungkan sikap itu. Kami akan mengatakannya. Itu kewajiban kami. Kau tidak dapat mencegah kami menjalankan tugas kami, karena kami tidak berada di bawah perintahmu. Sikap perwira itu memang agak lain dengan sikap mereka yang pernah datang lebih dahulu ke tanah Perdikan Sembojan. Wajah Risang menjadi merah. Sementara perwira itu masih berkata selanjutnya atas nama pajang, Aku perintahkan kau mendengarkan perintah yang kami sampaikan ini baik-baik. Tidak bentak Risang ini rumahku. Ini tanah Perdikanku. Tidak ada orang yang dapat memerintah aku. Di sini, tanah Perdikan ini disahkan oleh pajang. Kekancingan atas tanah Perdikan ini diberikan oleh pajang, sehingga ada keterikatan antara tanah Perdikan ini dengan pajang. Semua bentuk perlawanan oleh pajang akan dapat diartikan sebagai pemerontakan. Dan kau, kepala tanah Perdikan Sembojan tentu tahu, tindakan apa yang akan diambil oleh pajang terhadap pemerontak. Cukup bentak Risang yang menjadi marah. Namun nyewira danalah yang menengahi baik. Baik. Pembicaraan ini sudah berakhir. Kedua belah pihak sudah memahami sikap masing-masing. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Risang termangu-mangu sejenak. Sementara ibunya berkata kepada dua orang tamunya Kisanak. Kalian sudah menjalankan tugas kalian dengan baik. Kalian akan dapat memberikan laporan kepada Kitu Menggung Jaya Yuda. Jika kalian harus menunggu jawaban lesan atau tertulis, maka kepala tanah Perdikan Sembojan sudah menjawab. Jawaban itu justru sudah diucapkan langsung kepada Kitu Menggung Jaya Yuda sendiri. Kedua orang perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Namun keduanya mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata baik, nyewi. Kami mengerti. Jika demikian, maka sebaiknya titik kita tidak berbicara lagi tentang persoalan tanah Perdikan ini. Kami ingin mempersilahkan Kisanak berdua untuk beristirahat. Kami berharap bahwa Kisanak bersedia bermalam di rumah ini. Apapun yang kita bicarakan, maka hubungan Jokita sebagai sesama tidak harus terpengaruh karenanya. Jawaban salah seorang di antara mereka memang mengejutkan. Sambil mengangguk hormat kepada Nyi Wiradena ia berkata baiklah Nyi. Aku akan bermalam di sini, wajah risang berkerut. Utusan Kijaya Yudha yang terdahulu, kecuali kedua orang abdinya, tidak bersedia bermalam, justru karena mereka merasa tersinggung. Tetapi kedua orang ini agaknya memang lain. Namun dalam pada itu, risang pun berkata baiklah. Jika pembicaraan sudah selesai, maka aku akan meneruskan tugas-tugasku. Aku tidak dapat duduk di sini terkantuk-kantuk, sementara tugasku terbengkelai. Risang pun kemudian meninggalkan kedua orang tamunya. Nyi Wiradena lah yang kemudian menemui mereka. Mengantar kedua tamunya minum dan makan sebelum mempersilahkan tamunya ke gandok untuk beristirahat. Kepada seorang pembantu di rumah itu, Nyi Wiradena memerintahkan agar melayani secara khusus kedua orang tamu itu dan menunjukkan di mana letaknya pakiwan. Sementara itu, yang lain telah merawat kedua ekor kuda milik kedua orang prajurit itu. Di dalam bilik mereka, keduanya sempat menilai sikap yang berbeda antara ibu dan anaknya. Mereka tidak mendapat penjelasan dari Kitu Menggung, kenapa hati risang menjadi batu. Bahkan sikapnya kepada pajang telah berubah. Karena itu, bagi kedua orang prajurit itu, maka sikap risang adalah satu pemberontakan yang harus diselesaikan dengan segera dengan sikap seorang prajurit. Meskipun demikian, keduanya telah mendapat pelayanan yang baik di Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi keduanya tahu, bahwa ibu kepala Tanah Perdikan itulah yang telah mengaturnya. Nampaknya ada perbedaan pendapat antara ibu dan anaknya berkata salah seorang dari antara kedua orang prajurit itu. Kawannya mengangguk-angguk. Dengan agak ragu ia menjawab pengalaman dan kematangan berpik insinyur Nyi Wiradana lebih mendasari sikapnya daripada kemudaan anaknya, sehingga justru terjadi jarak yang nampaknya semakin lama semakin lebar. Di hari berikutnya, pagi-pagi benar keduanya telah bersiap. Ternyata Nyi Wiradana telah menyiapkan makan pagi buat mereka. Sampai saatnya keduanya minta diri, sikap Nyi Wiradana tetap ramah meskipun selalu menunjukkan bahwa ia memiliki ketajaman nalar dan budi. Wajah risang masih saja masam ketika ia harus melepas kedua orang perwira itu. Sebelum matahari terbit, maka keduanya telah berangkat meninggalkan Tanah Perdikan Sembojan. Sepeninggal kedua orang perwira itu, tanpa mengatakan sesuatu, Nyi Wiradana langsung masuk ke dalam biliknya, sementara risang duduk di peringgitan. Beberapa saat risang sempat merenungi sikapnya. Namun setiap kali nuraninya melihat sepercik cahaya terang di hatinya, maka ia pun langsung memadamkannya dengan hentakan-hentakan kekecewaannya. Namun kemudian yang lebih mencuat di permukaan adalah ketelanjurannya. Risang tidak mau lagi melangkah surut. Bahkan risang masih saja dihinggapi anggapan, bahwa dalam keadaan gawat, pajang tidak akan dapat banyak berbuat sesuatu, karena kekuatannya seluruhnya ditujukan ke arah perlawanannya terhadap Madiun yang memiliki jumlah pasukan yang sangat besar. Namun tiba-tiba saja risang terkejut, lah melihat ibunya keluar dari pintu peringgitan dengan pakaian khususnya. Di kedua lambungnya tergantung pedang. Di depan pintu peringgitan itu ibunya berdiri sambil bertolak pinggang. Katanya dengan suara lantang risang, perintahkan menyiapkan kudaku. Ibu, ibu akan pergi kemana? Dan apa yang akan ibu lakukan sepagi ini? Cepat, lakukan. Kawan aku, apapun jabatanmu, aku berhak memerintah anakku.